Su Fang terlibat adu mulut. Senior Magang Saudara Song, kamu adalah seorang ahli umur panjang, sementara aku hanya berada di Persatuan Surgawi pada waktu itu. Apakah kamu pikir akulah yang memiliki motif tersembunyi, atau kamu? Saat ini, banyak ahli mengepung mereka. Semakin banyak orang yang datang. Setidaknya ada seratus orang. Song Changsheng masih sombong seperti biasanya. Seperti yang kamu katakan, aku adalah ahli alam umur panjang yang akan menerobos ke alam kematian. Mengapa aku harus melawanmu? Jika kamu memotong lengan kiriku, aku bisa pergi kemana saja dengan alasan karena kamu berhutang kiri kepadaku. Lengan. Lengan kirimu terpotong oleh bila angin. Apa hubungannya denganku? Kaulah yang tidak melihat kemana kamu pergi. Kamu menabrak bila angin di gua mendalam, dan kamu bahkan menariknya. Kebencian tak berdasar itu padaku. Aku menghormatimu, jadi aku memanggilmu kakak magang senior. Tapi jika kamu begitu sombong, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menjadi guruku? Kamu tidak bisa berdebat denganku. Lengan kiriku patah, dan kamu masih ingin menyangkalnya. Hari ini, aku tidak mengganggumu. Akulah yang menginginkan lengan kirimu kembali. Aku tidak menginginkan yang lain. Aku hanya ingin lengan kirimu. Melihat Sufang melawan, niat membunuh Song Changsheng meledak. Sambil mengalihkan pandangannya ke para ahli di sekitarnya, Sufang menyadari berapa banyak dari mereka yang merupakan musuhnya yang telah merampas kantong kosongnya. Sepertinya dia terjebak dalam sekawanan serigala hari ini, dan dia hanyalah sepotong daging panggang yang lesat. Dia tidak takut menghadapi bahaya. Di depan Song Changjiang dan banyak ahli lainnya yang menginginkan kantong kosongnya, dia dengan berani berteriak, jadi bagaimana jika saya berada di persatuan surgawi? Saya tidak akan membiarkan Anda mengganggu saya sampai Anda mengganggu saya. Ini adalah Sky Arena. Ini juga merupakan kompetisi untuk peringkat fana. Fang Yue, hari ini aku tidak bersaing denganmu, tetapi meminta lengan kirimu kembali. Hari ini, siapapun yang datang harus mengembalikan lengan kiriku. Desir. Song Changsheng jelas-jelas sedang menyingkirkan Sufang. Saat itu juga, auranya meledak, mendorong dalu heavenly swat key-nya mengembun menjadi cahaya pedang. Ketika Song Changsheng berada beberapa meter dari Sufang, dia menarik cahaya pedang itu dengan kedua tangannya. Itu seperti air terjun cahaya pedang, menyapu Sufang. Kuat. Dia tidak lagi berada di tahap panjang umur ke-7, tetapi di tahap panjang umur ke-9. Kekuatan Song Changsheng telah meningkat pesat, dan dia telah mengembangkan ki pedang surgawi yang menyeluruh ke tingkat kedua. Dia juga menggabungkan beberapa teknik yang dia pahami sendiri, itulah sebabnya dia bisa menggabungkannya menjadi air terjun pedang ki. Air terjun pedang. Song Changsheng melepaskan tatapan sinis. Saat ini, dia ingin mengendalikan air terjun pedang dan membunuh Sufang. Saat ini, Sufang seperti batu di sungai. Aliran sungai tidak dapat menggerakkan batu, melainkan air terjun. Air terjun pedang yang deras melonjak dengan momentum yang sangat besar. Sekalipun itu batu besar, tetap saja akan terbalik dan tenggelam. Suara mendesing. Teknik gerakan tubuh Sufang melintas. Isinya beberapa langkah dasar dari langkah dewa penguasa. Bersama dengan kecepatannya sendiri, dia melompat dan tiba di atas air terjun pedang. Dia menginjak air terjun dan mengelak lagi dan lagi. Dia tidak berada di alam penggabungan surgawi. Dia berada di alam keabadian. Sepertinya dia memasuki alam keabadian dari ujian gua misterius dan sejumlah besar sumber daya yang dia peroleh dari puncak tujuh luka. Kecepatan reaksi yang mengejutkan. Sebagian besar ahli di sekitarnya bermusuhan dengan Sufang. Sedangkan yang lainnya, mereka bermusuhan dengannya atau mengetahui bahwa Sufang telah memperoleh harta karun yang besar selama uji coba 100 tahun. Dia juga telah mengambil kantong kosong milik seribu orang. Siapa yang tidak memperlakukannya sebagai mangsa? Siapapun yang bisa menekan Sufang akan bisa mendapatkan harta karunnya. Misalnya saja lonceng penyerap jiwa pelangi. Atau ribuan kantong kosong. Berapa banyak pil roh murni dan item sihir yang ada di sana? Bahkan belum 10 tahun berlalu sejak uji coba 100 tahun. Sepertinya sudah lama sekali, tetapi kenyataannya, semua murid surga abadi rendah masih memikirkan harta karun Sufang. Suara mendesing. Setelah beberapa kilatan lagi, air terjun pedang Sufang tampak naik lagi dan lagi. Jika air terjun pedang ini menutupi seluruh kota kekaisaran Zhao, kota itu akan langsung hancur dan rata dengan tanah. Untungnya, Sufang adalah seorang kultifator alam keabadian. Tempat ini bukanlah dunia fana. Song Changsheng, bagaimana kamu mencoba meraih lengan kiriku? Kamu jelas-jelas mencoba membunuhku. Sufang tampak kehabisan napas saat dia menghindar lagi dan lagi. Aku hanya menginginkan lenganmu, tetapi jika kamu menolak, maka aku tidak akan peduli apakah kamu hidup atau mati. Aku tidak menyangka kamu telah mencapai lapisan pertama alam keabadian. Song Changsheng sangat kuat dan bisa mengendalikan air terjun pedang dengan lancar. Melihat Sufang berangsur-angsur kalah, dia pun mengungkapkan tujuan awalnya. Bunuh Sufang. Dalam situasi ini, Sufang tidak ingin terus bertarung dengan Song Changsheng. Bagaimanapun, mereka berdua adalah murid surga gua bulan es. Dia segera meminta bala bantuan. Aku punya kakak bela diri senior Fu Tianshen di belakangku. Fu Tianshen. Betapa bermanfaatnya. Air terjun pedang Song Changsheng menari dan bergerak lebih lambat. Ekspresinya tidak yakin. Benar sekali, Fu Tianshen adalah ahli alam abadi. Jangan mencoba menakut-nakuti saya dengan ahli surga abadi. Jika Anda memiliki kemampuan, undanglah satu. Huff. Song Changsheng bukanlah macan kertas yang bisa ditakuti hanya dengan beberapa kata. Rantai air terjun. Air terjun pedang berubah bentuk. Beberapa air terjun pedang terpisah darinya dan membentuk rantai yang tampak seperti naga yang melingkari. Siapa? Siapa? Air terjun pedang ini memiliki kecepatan yang mencengangkan. Memanfaatkan penghindaran Su Fang, mereka dengan ganas menerkam punggung Su Fang. Langkah ilahi penguasa surga. Dengan berpikir. Sudah waktunya, Su Fang diam-diam menatap Song Changsheng. Pada hari tantangan resmi, saya akan menggunakan langkah ilahi penguasa surga dan kipedang surga Daluo. Wus. Melihat rantai pedang akan mencekik Su Fang sampai mati, mereka tidak menyangka Song Changsheng akan keluar dari rantai pedang seperti embusan angin. Seseorang segera berteriak, Langkah ilahi penguasa surga. Itu adalah langkah ilahi penguasa surga. Dia hanya seorang murid alam keabadian. Bagaimana dia bisa mengembangkan langkah ilahi penguasa surga? Semua orang terkejut. Semua orang tahu bahwa ini adalah kemampuan ilahi yang tidak dapat dikembangkan oleh murid biasa. Sepertinya kamu mendapat dukungan dari Dojo. Tapi apakah menurutmu dengan menggunakan langkah ilahi penguasa surga, aku akan takut pada para petinggi. Kamu berhutang budi padaku, jadi aku harus mengambilnya kembali. Setelah langkah ilahi penguasa surga digunakan, semua orang terkejut. Lagu Changsheng juga sama. Tapi hari ini, dia bertekad untuk membunuh Sufang. Ini adalah kesempatan terbaik. Dia tidak bisa membiarkan Sufang terus maju seperti ini. Bukankah orang ini tidak memiliki inti emas? Bagaimana dia bisa maju dari alam penggabungan surgawi ke alam keabadian dalam waktu sesingkat itu? Orang lain bingung. Formasi pedang surga Daluo. Mata untuk mata. Setelah menggunakan langkah ilahi penguasa surga, Sufang melintas ke samping. Dia sangat berhati-hati karena dia hanya berada di alam keabadian tahap 1, sementara lawannya berada di alam keabadian tahap 9. Bahkan jika dia adalah seseorang yang melampaui levelnya, kekuatannya berada di sekitar alam keabadian tahap 9. Kenyataannya, kekuatannya tidak jauh berbeda dengan Song Changsheng. Mereka hanya bisa bersaing dengan kemampuan ilahi. Pedang surga Daluoqi. Sufang berteriak keras. Kilauan pedang dalam jumlah besar memenuhi sekeliling. Kilau pedang terbentuk dan mulai bergabung menjadi formasi pedang yang terhubung. Alam keabadian tahap 1, kekuatannya sebenarnya sangat kuat. Sebelumnya, dia menghindar. Namun sekarang, Sufang telah melaksanakan langkah surgawi penguasa. Sekarang, dia telah melepaskan Daluo Heavenly Swat Ki. Para murid alam panjang umur di sekitarnya semua bisa merasakan bahwa Sufang telah menguasai mistik ini sejauh dia bisa menggunakannya sesuka hatinya. Gaya pedang meledak. Song Changsheng juga merasa terancam. Itu adalah ancaman yang disebabkan oleh kekuatan dan kemampuan ilahi. Pada saat ini, dia menyadari bahwa orang yang dihadapi bukanlah orang yang berada di alam keabadian tahap 1, tetapi seorang ahli dengan kultivasi yang sama dengannya. Setelah membentuk segel tangan, ketika formasi pedang surga Daluo Sufang menyapu, air terjun pedang mengalir deras. Pedang ki di dalamnya berputar dengan cepat. Dengan ledakan, saat air terjun pedang menyentuh formasi pedang surga Daluo, formasi pedang itu hancur berkeping-keping. Kekuatan melawan kekuatan, Song Changsheng memang ahli. Mereka berdua menggunakan Daluo Heaven Swat Ki. Mereka berdua tidak bergantung pada harta sihir. Mereka mengandalkan kekuatan budidaya mereka sendiri. Ketika pedang ki hancur, Sufang terlempar. Ini juga pertama kalinya dia menggunakan posisi murid alam keabadian dari sekte penyegel surgawi untuk menghadapi Song Changsheng. Pada tahun-tahun ini, pengalaman Sufang tidak ada bandingannya dengan pengalaman di alam keabadian. Bertarung melawan Raja Guntur yang tak tertandingi, Zhang Yunfei. Merebut harta karun di dunia makma bawah tanah reruntuhan sekte roh. Dikejar oleh para ahli sekte dewa tertinggi. Pengalaman ini menyebabkan Sufang kehilangan mentalitas seorang murid biasa. Dia sudah menjadi seorang ahli yang bisa bergerak tanpa hambatan di benua cakrawala merah, bertarung melawan musuh yang kuat, dan menerobos ke area terlarang. Namun, ini adalah sekte penyegel surgawi, dan dia adalah murid sekte penyegel surgawi. Dia harus mematuhi peraturan sekte. Oleh karena itu, dia tidak dapat menggunakan kekuatan eksternal apapun. Dia hanya bisa mengandalkan kemampuan ilahi yang dia peroleh sebagai murid dan kekuatannya sendiri untuk bertarung dengan Song Changsheng. Jika dia bisa menggunakan kekuatan eksternal, salah satu dari 34 budak bisa membunuh Song Changsheng. Di langit tempat pedang ki menyebar, Song Changsheng mengendalikan air terjun pedang panjang. Dahinya dipenuhi butiran keringat. Tampaknya konsumsinya sangat mengejutkan. Namun, untuk membunuh Sufang, dia tidak ragu-ragu menggunakan energi apapun untuk mendorong air terjun pedang di sekitarnya ke depan. Ledakan pedang berkelanjutan. Air terjun pedang itu panjangnya hampir 300 meter. Sungguh spektakuler. Terlebih lagi, auranya penuh dengan niat membunuh dan penindasan. Jika itu adalah seorang kultifator di bawah alam kehidupan abadi tingkat 8, mereka pasti akan ketakutan. Namun, Sufang bukanlah seorang kultifator biasa. Dia bahkan telah berurusan dengan para ahli realem yang tidak bisa dihancurkan. Dia tidak akan menolak ahli tingkat 9. Air terjun pedang berguling ke arah Sufang. Bahkan jika dia menggunakan langkah ilahi penguasa, dia tidak bisa mengelak. Merusak Sejumlah besar formasi pedang tersedot ke tangan Sufang. Pada saat yang sama, tubuhnya mengaktifkan flash fetus divine armor. Ini adalah kemampuan yang hanya bisa dikembangkan oleh para ahli alam abadi. Pedang Ki terkondensasi dari formasi pedang. Saat Sufang mengambil langkah maju, pedang di langit menebas sejumlah besar air terjun pedang yang mengelilinginya. Ledakan Ledakan Pedang Ki meledak. Kali ini, itu melilit Sufang. Ledakan pedang Ki sebelumnya membalikkan Sufang. Kali ini ledakannya beberapa kali lebih besar. Bukankah itu akan membunuh Sufang? Song Changsheng datang dengan terengah-engah. Melihat ledakan di langit, dia melotot dengan marah. Kali ini kamu masih belum mati. Jelas sekali betapa dia membenci Sufang. Song Changsheng, Fang Yue memiliki tas kosongku. Begitu dia mati, secara alami aku akan mengambilnya kembali. Saya juga. Semua orang mengira Sufang sudah mati. Bahkan jika dia tidak mati, dia akan terluka parah. Lusinan ahli yang telah menonton pertunjukan beberapa detik yang lalu tidak lagi mempedulikan hal lain dan perlahan mengepung pedang Ki yang meledak di udara. Lagu umur panjang marah. Kamu ingin bermusuhan denganku. Ini antara aku dan Fang Yue. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu seharusnya tidak membunuhku sebelumnya. Kamu terlalu hina dan tidak tahu malu. Ini masalah membunuhmu. Mengapa kami harus membiarkanmu membunuh Fang Yue? Dia berhutang tas kosong padaku. Aku akan mengambilnya kembali. Sama saja seperti kamu meminta lengan kirinya. Itu benar. Kerumunan itu semakin dekat. Mata Song Changsheng memerah. Dia ingin membalas dendam dan mengambil harta Sufang. Song Changsheng telah menghitung segalanya, tetapi dia tidak mempertimbangkan berapa banyak orang yang iri dan mendambakan harta Sufang. Bahkan jika mereka bermusuhan dengannya, mereka menginginkan harta Sufang. Suara mendesing. Semua orang menunggu pedang ki yang meledak benar-benar menghilang sebelum bergegas mengambil tas kosong Sufang. Namun, lebih dari seratus orang muncul di sekitar mereka. Namun siapa sangka akan terjadi sesuatu yang tidak terduga. Lagu Changsheng sangat marah. Dua tinju bukanlah tandingan empat tangan. Saat dia memikirkan solusinya, sesosok tiba-tiba muncul dari pedang ki yang meledak. Itu muncul dari kirinya. Of. Hampir tidak ada perasaan atau reaksi. Lengan kiri Song Changsheng dipisahkan dari tubuhnya oleh pedang surgawi Daluoki. Maaf, tapi kali ini aku benar-benar berhutang budi padamu pada lengan kiriku. Kabut berdarah muncul, dan pedang ki mengembun. Sufang memegang pedang ki surgawi Daluo dan menatap Song Changsheng yang lumpuh. Dua ratus dua belas. Maaf, aku benar-benar berhutang tangan kiriku padamu kali ini. Rasanya seperti sambaran petir. Tidak hanya meledak di benak Song Changsheng, tetapi juga meledak di benak sekitar seratus orang yang ingin merebut kantong kosongnya. Di bawah kabut berdarah, satu lengan kiri jatuh ke tanah. Pedang langit zenit ki di tangan Sufang bersenandung sedikit saat dia melayang di samping Song Changsheng yang lemas dan tak berdaya. Sufang dengan tenang menatap mata yang tampak seperti bandit. Aku, Fang Yue, ada di sini. Jika ada di antara kalian yang menginginkan kantong kosongku atau ingin merebut hartaku, keluarlah dan lawan aku di luar Sky Arena. Jangan menyelinap. Fang Yue, aku akan membunuhmu. Kembalikan lenganku. Lagu Changsheng berjuang. Dia melihat lengan kirinya jatuh ke dalam hutan dan melambaikan tangan kanannya untuk meraihnya. Tapi dia sangat kesakitan sehingga dia tidak bisa mengedarkan energinya. Tiba-tiba, Suang Guang terbang dari tangan kanannya. Bang! Suang Guang baru saja akan meledak ketika Sufang bergegas mendekat dan memukulnya dengan telapak tangannya. Peraturan tidak bisa dilanggar. Di sekte, tidak ada murid yang bisa menggunakan harta Dharma mereka untuk bertarung. Mengapa Fang Yue begitu kuat? Sepertinya dia tidak bisa dibunuh. Banyak murid yang ingin merebut kantong kosongnya terpaksa pergi. Song Changsheng sekali lagi dipermalukan oleh Sufang. Dia sebenarnya memiliki kekuatan untuk menekannya. Fang Yue, aku akan membunuhmu. Kompetisi Sky Arena juga telah berakhir. Pangeran Naga Emas masih berada di peringkat kelima dalam peringkat Fana. Pada saat ini, penghalang Sky Arena bergetar. Pertarungan di dalam telah berakhir, dan seorang murid yang terluka para perlahan-lahan mendarat di tanah. Pangeran Naga Emas terbang dan duduk di tandu naga sekali lagi. Auranya masih megah. Para jenius di Mortal Ranking sekuat ini. Kamu tidak bisa membunuh murid keluarga Songku sesukamu. Setelah Pangeran Naga Emas terbang, lebih dari seribu penonton terbang ke Sufang dan Song Changsheng untuk menonton pertunjukan. Tapi medali Song Changsheng tiba-tiba berdengung, dan sebuah pintu muncul di atas Sky Arena. Di saat yang sama, suara yang mendominasi keluar. Song Changsheng langsung menyambut musim semi. Itu datang. Fang Yue, kali ini aku juga akan membuatmu kehilangan kedua tanganmu. Semuanya, bubar, itu kakak senior yang abadi dari surga abadi yang tinggi. Begitu pintu muncul, ribuan orang di sekitar mereka berhenti di jalurnya. Seorang ahli dari keluarga Song, kata Sufang sambil melirik ke pintu ajaib dan kemudian ke Song Changsheng. Setelah membunuh seekor tikus kecil, seekor tikus besar lainnya datang. Song Changsheng, kamu adalah penguasa alam panjang umur lapisan ke-9 dan telah berkultivasi selama ratusan tahun. Lihat aku, aku hanya murid lapisan pertama dari alam panjang umur. Kita tidak perlu bertarung sampai mati. Jika kamu mati, aku tidak akan beristirahat. Yang terakhir menunjukkan senyuman sinis dan sombong. Tahukah kamu perbedaan antara kamu dan aku? Kalau begitu, izinkan aku memberitahumu, jika aku kehilangan lengan kiriku dan dikalahkan, aku pasti tidak akan menemukan seseorang untuk membelaku. Sebaliknya, aku akan menjadi lebih kuat dan tumbuh lebih kuat. Dari kemunduran, tapi kamu, kamu bertingkah seperti pengecut. Kamu hanya mengatakan bahwa anggur itu asam karena kamu tidak bisa memakannya. Keluarga Songku memiliki dasar seribu tahun di sekte penyegel abadi. Sedangkan bagimu, kamu hanyalah seorang kultifator nakal yang datang entah dari mana. Anda tidak memiliki sumber daya untuk digunakan, dan tidak ada orang yang membela Anda. Anda hanya mencari alasan untuk menghibur diri sendiri, bukan? Pikirkan sesukamu, apa menurutmu hanya karena seorang ahli kematian membelamu? Kamu bisa melakukan apapun padaku. Sebentar lagi, aku juga akan menjadi lebih buruk daripada babi atau anjing. Lalu buka matamu lebar-lebar dan lihatlah. Akhir hari ini akan sangat berbeda dari apa yang kamu pikirkan. Untuk satu sen, untuk satu pon. Mata Sufang menunjukkan senyuman aneh. Senyuman itu sepertinya datang dari kegelapan. Bang! Pada saat yang sama dia menekan suan guang, Sufang menendang perut bagian bawah Song Changsheng. Cahaya kemasan tersedot ke telapak tangan Sufang. Saya ingin inti emas Anda. Berikan padaku, inti emasku. Inti emasnya dicuri. Baru sekarang Song Changsheng merasa putus asa. Dia melihat kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Sayangnya, pada saat ini, Sufang sekali lagi menghancurkan semua meridiannya. Meretih! Serangkaian ledakan keluar dari tubuhnya, dan setiap ledakan disertai kabut berdarah. Song Changsheng, terakhir kali kamu ingin mencuri hartaku, aku tidak peduli. Tapi kali ini, kamu ingin membunuhku di depan semua orang. Apa menurutmu aku penurut? Hari ini, aku akan mengambil emasmu inti dan hancurkan semua meridianmu. Mulai saat ini, kamu akan menjadi cacat total. Kamu ingin membalas dendam padaku. Haha, mungkin di kehidupanmu selanjutnya. Di dalam kabut berdarah, Song Changsheng tidak bisa lagi mengendalikan tubuhnya. Dia telah kehilangan inti emasnya, dan semua meridiannya telah hancur. Dia sudah menjadi cacat. Hahaha, ceritan yang menyayat hati tiba-tiba memenuhi arena langit dengan kesedihan. Aku di sini. Kamu masih berani menyentuh orang-orang keluarga Songku. Kejam. Su Fang, yang selalu terlihat lemah dan berulang kali diintimidasi dan diburu, sebenarnya telah merebut inti emas Song Changsheng di depan lebih dari seribu ahli dari tujuh gua surgawi. Tidak hanya itu, dia bahkan telah menghancurkan seluruh meridian Song Changsheng. Itu sama saja dengan membunuh Song Changsheng. Ada pun sosok di pintu yang dalam, ada beberapa sosok lagi di belakangnya. Yang mana di antara mereka yang bukan ahli kematian. Ini adalah seorang pria berusia sekitar 30 tahun. Dengan sekali pandang, terlihat jelas bahwa dia juga berasal dari gua surgawi bulan S. Selain itu, dia adalah seorang ahli kematian dari surga abadi tinggi. Dalam sekte penyegel abadi, jika itu adalah sebuah keluarga, kebanyakan dari mereka akan berkultivasi di kuil daois yang sama. Jelas, keluarga Song juga sama. Gua surgawi bulan S adalah pembunuhan saudara. Beberapa murid berbisik di antara mereka sendiri. Mereka penasaran dengan kejutan seperti apa yang akan dihadirkan oleh pertunjukan ini. Saudara magang senior. Sufang memandang pria itu dan sedikit mengangguk. Saudara magang senior, kamu juga dari surga abadi tinggi. Mungkinkah kamu ingin berurusan dengan murid surga abadi rendah seperti saya? Saya hanya murid surgawi abadi. Saya tidak berarti. Mungkinkah itu? Bahwa murid terhormat sepertimu akan merendahkan dirimu untuk berurusan denganku. Pria itu dengan dingin menatapnya. Kamu memiliki lidah yang fasi, memutarbalikan kata-kata dan memaksakan logika. Kamu membunuh para penggarap keluarga Song saya, dan kamu pikir kamu dapat menerima begitu saja. Bagaimana keluarga Song akan memiliki pijakan di gua surgawi bulan S? Saya Song Ki, seorang murid surga abadi tinggi. Hari ini, bahkan jika aku harus melanggar peraturan, aku akan mengambil inti emasmu dan menghancurkan meridianmu. Sepertinya tidak ada hukum di sekte penyegel abadi. Ini tidak ada hubungannya dengan hukum. Ini dendam pribadi. Hutang harus dilunasi dengan uang, dan nyawa harus dibayar dengan nyawa. Apakah menurutmu aku, Song Ki, harus mematuhi aturan? Melihatmu menggertak penggarap keluarga Song saya, jalan dao Anda telah berakhir. Song Ki tiba-tiba bergerak dan kekuatannya yang abadi berubah menjadi jaring besar yang dapat menekan pembangkit tenaga listrik tingkat keabadian manapun. Bahkan auranya saja sudah bisa menekan Su Fang, apalagi kemampuan ilahinya. Di depannya, Su Fang seperti tirai yang jatuh dari langit. Dia tidak berarti. Para ahli di sekitarnya semuanya menghela nafas buruk atas nasib buruk Su Fang. Mereka juga bernasib buruk karena Su Fang akan mati di tangan Song Ki. Kantong kosongnya secara alami adalah milik Song Ki. Adapun Su Fang, yang seharusnya memohon belas kasihan atau melarikan diri, dia dengan tenang melihat ke samping. Sudah waktunya kamu menyerang. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Song Ki sudah berada 30 meter di atasnya. Song Ki, beri aku wajah. Sesosok tiba-tiba muncul di depan Su Fang. Song Ki terkejut melihat Dewa Surga Wifu. Aku dengar kamu bilang kamu akan melindungi bocah ini selama 10 tahun demi kuali kekuatan ilahi tanda barbar. Apakah itu benar? Sosok itu adalah orang yang telah membeli barbarian Mark Divine for Skaldron. 10 tahun. Beberapa tahun kemudian, Su Fang memanggilnya untuk melindunginya untuk pertama kalinya. Dewa Surga Wifu terlalu kuat, setidaknya di surga abadi yang lebih rendah. Dia memandang Song Ki, aku harus menepati janjiku, karena aku berjanji untuk melindunginya selama 10 tahun. Tak seorang pun boleh menyakitinya selama 10 tahun itu kecuali mereka lebih kuat dariku. Maka aku hanya bisa menyalahkan diriku sendiri karena tidak mampu memenuhi janjiku. Berjanji, Song Ki, kamu boleh pergi. Kamu bukan tandinganku, dan kita berdua adalah murid Ice Moon Paradise. Kamu juga tahu bahwa kita akan sering bertemu. Beri aku wajah hari ini dan serahkan orang ini kepadanya. Anggap saja aku berhutang budi padamu. Aku hanya akan melindunginya selama 10 tahun. Tinggal beberapa tahun lagi. Kamu bisa menunggu sampai waktu itu berlalu sebelum menyerangnya. Aku tidak akan menghentikanmu saat itu. Hidup dan matinya tidak ada hubungannya. Dengan saya. Tapi aku ingin hari ini. Lagu Ki mengerutkan kening. Dewa Surga Wifu menggelengkan kepalanya. Tidak hari ini. Denganku di sini, kamu tidak akan bisa menyakitinya. Dua raksasa kecil dari surga abadi tinggi menghunus pedang mereka dan hendak bertarung sampai mati. Hai. Tidak ada yang menyangka bahwa Su Fang, yang terjepit di antara dua raksasa itu, akan menjadi seperti semut di hadapan ahli kematian. Dia mencibir pada Song Ki. Sebelumnya, aku memanggilmu kakak magang senior karena kamu berasal dari Ice Moon Paradise. Tapi sekarang kamu ingin membunuhku, aku tidak perlu memanggilmu kakak magang senior lagi. Dewa Surga Wifu pertama kali terkejut, dan kemudian ekspresinya tenggelam. Dia marah. Dia telah mencoba membujuk Song Ki, tetapi sekarang Su Fang memprovokasi dia. Bukankah itu menyanyiakan perlindungannya? Song Ki mencibir, siapa yang peduli dengan semut tanpa nama sepertimu? Di hadapanku, kamu hanyalah seekor semut di tanganku. Tidak peduli apa, kamu tidak akan bisa lepas dari genggamanku. Song Ki, kamu akan berakhir seperti Song Changsheng di masa depan. Su Fang menggunakan nada arogan dan menghina untuk memprovokasi Song Ki. Haha. Song Ki tertawa terbahak-bahak. Para ahli di sekitarnya juga mendengus dengan nada menghina. Kamu bisa menganggapnya sebagai lelucon, tapi aku menepati janjiku. Di masa depan, kamu secara pribadi akan merasakan kepedihan Song Changsheng. Su Fang memandang Dewa Surga Wifu. Sejak aku menukar kuali ilahi tanda barbar denganmu, kau harus menepati janjimu dan melindungiku selama 10 tahun. Aku hanya punya waktu 3 tahun lagi. Dalam 3 tahun itu, tidak ada murid abadi yang bisa melukaiku. Tapi jika seorang pakar abadi ingin menyerang saya, saya tidak memerlukan perlindungan Anda, karena Anda tidak memiliki kemampuan itu. Kamu sangat sombong. Kamu tahu aku melindungimu, tetapi kamu tidak tahu betapa besarnya langit dan bumi. Ekspresi Dewa Surga Wifu tenggelam. Dia tidak menyangka Su Fang akan langsung menyerangnya. Song Ki sekali lagi tertawa liar. Murid bernama Fang Yue ini orang gila. Dewa Surga Wifu, mengapa kamu harus bersikap begitu baik kepada seseorang yang bersikap dingin padamu? Fu Tian Shen mendengus dengan nada menghina. Ekspresi dinginnya menunjukkan kesombongannya. Dia sombong, dia sombong, dia mengabaikanku. Itu urusannya, tapi aku masih harus menepati janjiku. Song Ki, jika kamu tidak pergi, aku tidak akan sopan padamu hari ini. Aku sudah mencapai tujuan, lapisan kematian yang ke-10, dan aku mencoba menerobos ke lapisan kematian. Kamu bahkan tidak akan menjadi lawanku. Jika kamu terus bersikap kurang ajar, aku akan membuatmu berbaring. Baiklah, kita sudah menaruh dendam. Kamu harus tahu bahwa kekuatan keluarga Song Ku di sekte hanya menimbulkan masalah karena kuali ilahi tanda barbar. Song Ki tiba-tiba tersenyum dingin. Dia melirik Su Fang dan pergi dengan enggan. Jika kamu tidak bekerja keras dalam tiga tahun ini, aku tidak akan bisa melindungimu di masa depan. Lihatlah betapa percaya diri kamu. Kamu pasti mengerti apa yang ingin aku katakan. Astaga! Dewa Surgawi Fu juga pergi. Apakah kamu tidak mencoba membuatku mengerti bahwa satu-satunya cara untuk mendapatkan pijakan adalah melalui kekuatan? Su Fang sudah lama memahami hal itu. Dia mengabaikan Song Changsheng dan tatapan banyak orang dan menggunakan langkah ilahi penguasa untuk menghilang. 213. Gua Bulan Beku Su Fang kembali dengan tenang. Ia berpendapat bahwa kejadian di Sky Calenge Arena tidak boleh diketahui oleh para murid. Namun, begitu dia melangkah ke domain terikat, pemanggilan Yan Chai Feng datang dari token. Dojo Gunung Hijau. Dia datang ke Aula Utama dan melihat Yan Chai Feng. Sepertinya itu karena kejadian sebelumnya. Yan Chai Feng berkata terus terang, ada juga Master Sekte di belakang Song Changsheng. Saya baru tahu bahwa Anda mengambil kembali golden elixirnya dan menghancurkan tubuh taunya. Seperti yang diharapkan. Dia tetap tenang dan tenang, tapi dia sangat marah. Ini bukan salahku. Jika aku tidak mempunyai kekuatan, aku akan kehilangan ramuan emas, lengan kiriku, dan bahkan nyawaku. Song Changsheng telah mencoba menyakitiku berkali-kali. Jika aku terus memanjakannya, aku akan dikutuk selamanya. Pembunuhan dilarang di sekte ini, tetapi aturannya ditetapkan untuk yang lemah. Itu tidak berpengaruh pada yang kuat dan jenius. Saya memahami situasi Anda. Saya memanggil Anda ke sini bukan untuk menyalahkan Anda, tetapi untuk mengingatkan Anda. Lagi pula, kita semua adalah gua bulan beku. Jangan terlalu kejam. Kamu telah menyinggung banyak orang. Jika kamu menyinggung semua orang di gua bulan beku, bagaimana kamu bisa bertahan di masa depan? Kekuatan Yan Chai Feng memuji keberanian dan kepercayaan diri Su Fang. Terakhir kali, fenomena aneh menyebabkan matahari ketiga terbit di langit. Kali ini, kemunculan matahari aneh menyebabkan banyak iblis muncul di benua awan merah. Beberapa kekuatan diabolisme sekali lagi menyusup ke benua awan merah. Bahkan beberapa kekuatan diabolisme dari dunia kecil lainnya mulai datang ke benua awan merah sebagai kultifator biasa melalui jalur dunia. Oleh karena itu, para murid sekte tersebut tidak akan lagi tinggal di dojo untuk berkultifasi, tetapi akan pergi untuk melaksanakan berbagai tugas. Anda harus mempercepat pertarungan untuk peringkat diabolisme. Setelah Anda dinominasikan untuk peringkat diabolisme, berikan beberapa kontribusi lagi, dan Anda akan dapat memasuki surga-surgawi sebagai alam panjang umur. Saat Anda melangkah ke sana, Anda akan diakui sebagai seorang jenius. Suatu hari, Anda akan memasuki surga-surgawi dan menjadi inti sekte tersebut. Iya. Siapa yang mengira bahwa benua cakrawala merah diam-diam akan mengalami begitu banyak perubahan? Terakhir kali, di reruntuhan sekte roh, mereka bertemu dengan sekte pedang teratai hijau dari dunia lain. Kemudian, mereka menghadapi kebangkitan iblis sejati Boruo. Segala jenis Big Goblin mengamuk, dan mereka semua mencatat apa yang dikatakan Kaifeng. Dia kembali ke gua tempat tinggalnya dan terus berkultifasi. Pertarungan dengan Song Changsheng telah memberi Su Fang pemahaman menyeluruh tentang pembangkit tenaga listrik tingkat abadi dari sekte penyegel surgawi. Sekte penyegel surgawi memang merupakan kekuatan besar. Murid dari sekte panjang umur mahir dalam kekuatan supernatural mereka dan memiliki energi yang melimpah di tubuh mereka. Jika mereka dilengkapi dengan senjata Dharma, mereka semua akan menjadi ahli jika pergi ke tempat lain. Jika seseorang ingin menantang seorang ahli dalam daftar peringkat Tuan Muda, ia harus cukup kuat. Saya harus segera menominasikan daftar Fana, dan kemudian keluar untuk menjalankan beberapa misi. Setelah saya memberikan kontribusi, saya akan dapat melangkah ke tahap surga abadi dengan tahap panjang umur tingkat kedua atau ketiga. Saat itu, saya akan bisa mendekati para petinggi, dan mungkin saya akan bisa mengetahui tentang roh ki ungu, serta keberadaan kuali pil sekte siao meyer. Setelah saya mendapatkan ungu ki spirit, saya akan memiliki kualifikasi untuk kembali dan menemui ayah saya. Dengan mengingat hal itu, dia mulai mencari di semua kantong kosong yang telah diajarah, mencari seni energi apapun yang berhubungan dengan formasi pedang. Arena Langit Tidak ada kompetisi untuk daftar mortal di Sky Arena hari ini, jadi tidak ada satupun kultifator di sana. Salah satu awan tiba-tiba berubah menjadi sosok manusia, dan Su Fang keluar. Kilatan lagi, dan dia muncul di batu biru setinggi 300 meter, tepat di depan 10 besar. Zao Wu Qi Tempat pertama dalam daftar Fana Zao Wu Ji Su Fang ingin menantangnya, tetapi untuk mengetahui keberadaan roh ki ungu, dia harus bertahan. Jika dia melakukannya, Zao Wu Ji harus tersingkir. Melihat ke bawah, ada beberapa nama yang pernah dia lihat sebelumnya. Tempat ke-10 juga disebutkan oleh Yan Cai Feng, gadis jenius dari King Cheng Paradise, Yan Su. Wanita Mendongak, jantungnya berdetak kencang. Saya tidak bisa selalu fokus pada daftar Fana. Saya harus keluar dan menjual pil impotensi. Saya harus berhasil dalam satu tantangan, dan kemudian menanggung lebih banyak tantangan untuk menstabilkan posisi saya. Setelah saya mendapat persetujuan dari atasan setelah Frost Moon Paradise, aku bisa meninggalkan daftar Fana dan memasuki tahap surga abadi. Tempat ke-6 adalah seorang jenius dari Frost Moon Paradise. Hanya ada satu orang dari Frost Moon Paradise yang masuk 10 besar. Sepertinya Frost Moon Paradise lemah di antara tujuh dojo besar. Lupakan tempat ke-3. Jika aku tidak bertarung melawan Zao Wu Ji, aku akan menantang tempat ke-2. Posisi seperti itu cukup untuk membuat Frost Moon Paradise menatapku dengan cara baru. Dalam beberapa ratus tahun terakhir, tidak ada murid dari Frost Moon Paradise pernah menempati posisi ke-2. Bahkan Qian Huan Yun hanya berada di bawah posisi ke-5. Pandangannya perlahan tertuju pada posisi ke-2. Siang Ying Seorang jenius dari tahap surga abadi bawah, seorang jenius tiada taraf yang masih berada di posisi ke-2 setelah tiga tantangan. Di bawah peringkat ke-2 adalah jenius dari Ethereal Grotto, dan peringkat ke-4 juga dari Ethereal Grotto. Tampaknya Ethereal Grotto mengambil posisi teratas selangkah demi selangkah. Itu kamu, Siang Ying, si jenius dari Frost Moon Paradise. Su Fang perlahan memadatkan Tatoro dan mengukir namanya di kanan bawah tempat ke-2, di belakang tiga nama yang sudah ada. Fang Yue Berdengung Begitu namanya terukir, Suang Guang yang samar muncul di daftar fana. Pada saat yang sama, suara Yuan Spirit melewati lapisan ruang yang tak terhitung jumlahnya dan memasuki pikiran Su Fang. Kamu ingin menantang tempat ke-2? Yuan Chai Feng Aku tidak menyangka dia akan merasakannya begitu cepat. Aku khawatir sepuluh jenius teratas dalam daftar fana semuanya telah merasakannya, begitu juga dengan eselon atas dari tujuh gua surga besar. Su Fang terbang keluar dari formasi dan melihat ke daftar fana. Ia menjawab dengan tenang, Guru, Frost Moon Paradise tidak pernah memiliki seseorang yang masuk dalam tiga besar daftar fana selama bertahun-tahun. Kali ini, saya ingin nama saya tetap berada di tiga besar dan memasuki surga abadi tinggi. Itu pilihanmu. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Tapi kamu harus memikirkan cara untuk memahami lawanmu, Si Yang Ying. Keluarga Si Yang Ying adalah hegemon. Hampir setiap murid keluarga Si Yang adalah seorang jenius. Perasaan ilahi Yan Chai Feng menghilang. Kembali ke dojo, hal pertama yang dia lakukan adalah mengundang Zheng Dao Xin. Orang ini juga hampir mencapai surga abadi yang tinggi. Dia juga memiliki pemahaman mendalam tentang tujuh gua surga yang besar. Keluarga Si Yang benar-benar kekuatan yang besar. Keluarga Song Song Changsheng tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Di sekte penyegel abadi kami, keluarga Si Yang adalah salah satu perwakilan dari berbagai keluarga. Dari surga abadi rendah hingga surga abadi tinggi ke surga menyentuh abadi, ada beberapa orang jenius dari keluarga Si Yang. Keluarga Si Yang tidak hanya memiliki latar belakang yang kuat dalam sekte tersebut, tetapi saya juga mendengar bahwa mereka diam-diam telah mendirikan asosiasi pedagang di benua Cakrawala Merah. Jadi murid-murid keluarga Si Yang semuanya adalah tuan muda yang kaya. Setelah Zheng Daoxin tiba di gua dewa, dia menerima banyak manfaat dari Su Fang, dan kemudian melanjutkan tentang klan Si Yang Ying. Mendengar Su Fang ingin menantang Si Yang Ying, Zheng Daoxin sangat ketakutan hingga hampir jatuh ke tanah. Dengan menantang Si Yang Ying, kamu secara tidak langsung menyinggung perasaannya. Dan dia berasal dari gua surga langit dan bumi. Itu adalah gua surga yang setingkat dengan sekte Misti Dao. Jika kamu kalah, mereka tidak akan peduli dengan lemah. Tetapi jika kamu menang, maka kamu benar-benar akan menyinggung keluarga Si Yang. Jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Zheng Daoxin kembali sadar. Dengan kelihayannya, dia tahu bahwa Su Fang bukan lagi sosok kecil. Dia terkekeh. Karena kamu sudah mengajukan tantangan, kamu akan menyinggung perasaannya apapun yang terjadi. Jadi sebaiknya kamu bertarung demi kemenangan. Jika kamu bisa mendapatkan tempat kedua, maka itu akan memberikan wajah gua surga. Zheng Daoxin benar-benar pembicara yang lancar. Dia telah memainkan peran sombong sepenuhnya. Setelah mengusir Zheng Daoxin, Su Fang juga menantikan pertarungannya dengan Si Yang Ying. Tidak hanya dia berada di alam panjang umur tingkat ke-10, tetapi dia juga seorang ahli yang luar biasa. Beberapa hari kemudian, Su Fang menerima tanggapan dari tokennya. Itu adalah pesan langsung dari para petinggi. Pesannya sangat sederhana. Si Yang Ying menerima tantangan itu. Arena pertarungan akan berlangsung satu bulan dari sekarang. Dalam satu bulan, dengan kemampuan dan sumber dayanya, kekuatannya pasti akan meningkat. Selain kipedang surgawi daluo dan langkah ilahi surgawi penguasa, kamu memang tak terkalahkan di antara murid-murid sekte penyegel abadi. Namun, selama berkultivasi, Su Fang mendiskusikan langkah penguasa surgawi dengan Green Feather King. Green Feather King tidak seperti sebelumnya. Dia sangat menyetujui Su Fang. Kamu harus tahu bahwa sekte penyegel abadi adalah hegemon di benua Cakrawala Merah. Mereka mengandalkan sejumlah besar murid, dan di antara murid-murid itu, selalu ada beberapa keberadaan yang luar biasa. Misalnya, ahli fisik desolate yang kamu temui sebelumnya. Begitu dia dewasa, dia akan menjadi pilar dari sekte penyegel abadi. Mungkin dia bahkan akan menjadi kandidat untuk menjadi pemimpin berikutnya. Raja ini berarti bahwa selain dari dua kemampuan ilahi yang hebat dan armor ilahi embryo daging, kamu juga harus memahaminya. Suatu keuntungan yang tidak dapat dipahami oleh orang lain. Junior mengerti maksud senior, siapkan cara ekstra untuk menang. Bahkan jika lawanku melebihi ekspektasiku, aku tetap bisa mengalahkan mereka. Itulah prinsipnya. Para ahli yang membangun diri mereka di sekte penyegel abadi harus mahir dalam kemampuan ilahi warisan sekte tersebut. Di sisi lain, mereka harus mempelajari beberapa teknik yang bukan milik sekte penyegel abadi. Hanya dengan menggabungkan mereka dapatkah mereka melampaui mayoritas murid. Tetapi teknik yang bisa saya gunakan saat ini semuanya berasal dari dunia yang lebih kecil. Apakah kamu lupa segel disintegrasi iblis surgawi? Bukankah itu juga merupakan teknik budidaya dari dunia yang lebih besar? Segel disintegrasi iblis surgawi adalah kemampuan ilahi yang menumbuhkan roh yuan. Ini bukan kemampuan ilahi biasa. Sebagian besar kemampuan ilahi memerlukan energi spiritual untuk digunakan. Setelah Anda menggunakannya, Anda dapat melihat apakah itu ki iblis atau ki iblis. Tapi segel disintegrasi iblis surgawi berbeda. Ia menyerang yuan spirit musuh dan menghancurkan kemauan mereka. Selama kau menggunakan inti sekte penyegel abadi untuk menyatu dengan yuan spiritmu, bahkan ahli puncak pun tidak akan bisa mengatakan bahwa itu adalah sebuah kultifasi teknik dari sekte penyegel abadi. Selain itu, ini adalah kemampuan ilahi agung dari ras iblis. Berapa banyak ahli benar di dunia bawah yang dapat melihatnya? Itu juga benar. Dalam hal kemampuan dan kekuatan ilahi, aku tidak hanya akan mampu bersaing dengan para ahli dari sekte penyegel abadi, tapi aku juga akan mendapat keuntungan dalam hal serangan yuan spirit. Segel disintegrasi iblis surgawi dibangun di atas dasar kitab suci iblis surgawi. Itu adalah kemampuan ilahi agung dari jalan iblis yang menggunakan kesadaran dan kemauan untuk menyerang. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa digunakan oleh iblis surgawi tertinggi. Jika bukan karena lempeng darah iblis sejati, bagaimana seni iblis yang menantang surga bisa muncul di dunia yang lebih rendah? Iblis pada awalnya adalah perwujudan kejahatan. Mereka menghususkan diri dalam menahan bagian terlemah dari jiwa manusia. Su Fang mulai memahami segel disintegrasi iblis surgawi. Untungnya, kekuatan sihirnya sangat besar dan dia penuh energi. Dia bisa mulai menggunakan yuan spiritnya. Di arena langit, jarang sekali gua surgawi sekte penyegel abadi mengalami perubahan alami seperti itu. Saat ini, sejumlah besar murid muncul di sekitar Sky Arena. Dari alam panjang umur hingga alam penggabungan surgawi, ada seribu orang dalam waktu singkat. Patriark, apakah menurutmu Fang Yue akan berhasil? Beberapa ahli dari gua surga segudang dao melayang di tengah kerumunan. Terutama salah satunya, setiap orang yang melihatnya otomatis akan menjauh. Zhao Wuji, peringkat pertama dalam peringkat fana. 214. Pangeran ke-8, Zhao Cheng Jing, dan Lulan ada di sampingnya. Ada juga beberapa ahli dari gua miryat dao yang tampaknya memiliki hubungan baik dengan Zhao Wuji. Mereka semua jenius di alam keabadian tingkat 10. Mendengar pertanyaan pangeran ke-8, Zhao Wuji menatap ke arah Sky Arena. Aku tahu tentang Xiang Ying. Aku pernah melihatnya menantang beberapa kali, dan dia sangat kuat. Dia hampir mencapai tingkat pertama dari alam kematian. Dia adalah seorang jenius dari alam keabadian sejati. Dia tidak seperti orang lain yang juga berada di alam keabadian. Tingkat ke-10 dari alam keabadian. Saudara Zhang, sepertinya kamu yakin Xiang Ying akan terus menjadi yang kedua. Salah satu jenius dari miryat dao groto memandangnya dengan penuh minat. Saya di sini hanya untuk mempelajari lebih lanjut tentang lawan saya. Mungkin mereka akan menantang saya besok. Namun, kenaikan Fang Yue sangat mengejutkan. Dia menarik perhatian sebagian besar ahli peringkat fana. Benar, Fang Yue ini menggunakan lonceng penyerap jiwa pelangi untuk mengambil kantong kosong temanku. Lebih baik punya banyak teman daripada punya banyak musuh. Apalagi berteman dengan ahlinya. Manfaatnya sudah jelas. Semua ahli fokus pada Zhao Wuji. Sepertinya Zhao Wuji sudah rukun di Gua Miryat Dao. Setiap ahli berusaha menjilatnya. Bagaimanapun, dia adalah jenius nomor satu di Gua Miryat Dao. Di masa depan, dia pasti akan menjadi seorang jenius di surga abadi. Chi. Ribuan orang berkumpul di Sky Arena. Tiba-tiba, sesosok muncul di depan pesona Sky Fighting Ring. Gerak kakinya membuat banyak ahli tercengang. Langkah ilahi penguasa. Pangeran ke-8 menatap sosok itu. Leluhur, ini Fang Yue. Ya, itu dia. Aku pernah bertemu dengannya sekali dalam ujian Gua Mendalam. Aku tidak menyangka dia akan menjadi eksistensi yang berdiri di puncak surga abadi dalam waktu sesingkat itu. Dia pasti mendapatkan banyak harta karun dalam ujian Gua Mendalam. Haha. Mendengar diskusi tersebut, Zhao Wuji tersenyum tipis. Menurutnya, hanya ada dua alasan mengapa seseorang bisa meningkatkan kekuatannya dalam waktu sesingkat itu. Pertama, mereka harus pekerja keras dan memiliki bakat luar biasa. Kedua, mereka harus memiliki sumber daya dan cepat bangkit. Sebenarnya ada alasan ketiga. Dengan menggabungkan dua alasan pertama, mereka harus menjadi naga di antara orang-orang yang memiliki bakat dan sumber daya. Sejauh menyangkut Zhao Wuji, hanya ada sedikit orang jenius di rumah penyegel abadi yang dapat memenuhi dua persyaratan pertama. Saya datang terlalu dini. Su Fang melayang di atas penghalang dan menatap ribuan orang di sekitarnya. Dia melihat banyak murid dari surga Gua Bulan Beku, termasuk Zheng Daoxin. Ada juga wajah-wajah yang familiar di gua surga lainnya. Su Fang telah mengunci pangeran kedelapan, Zhao Cheng Jing, dan tentu saja melihat Zhao Wuji lagi. Su Jin Hua, Qin Feng, Luhan juga datang. Melihat sekeliling, Su Fang melihat banyak wajah yang dikenalnya. Su Jin Hua, kamu mengambil keuntungan dari klan Lin dan klan Gongsun dan hampir meracuniku. Kamu hanyalah murid panjang umur biasa. Aku tidak perlu menyelesaikan masalah denganmu. Melihat seorang teman lama lagi, Su Jin Hua bisa dianggap sebagai teman lama. Dulu ketika dia berkultivasi di Cloud Forest Valley, Su Jin Hua tampaknya adalah kakak senior yang disegani. Faktanya, dia juga orang yang egois dan kejam. Dia mengambil satu langkah lagi ke ruang dalam Sky Battle Ring. Dia merasa batas cincin pertempuran langit sangat kokoh. Ia bahkan bisa menahan aura mengejutkan dari ahli alam yang tidak bisa dihancurkan. Siang Ying ada di sini. Setelah beberapa nafas, para murid di sekitarnya tiba-tiba berseru. Telinga Su Fang sedikit bergerak. Dia menoleh ke kiri dan melihat seorang pemuda berpakaian hijau dengan rambut panjang bergerak tanpa angin. Dia memegang lengannya dan memasuki batas dalam sekejap mata. Siang Ying. Seperti namanya, dia memiliki aura mulia seorang pangeran kerajaan. Mata dan sikapnya penuh arogansi. Pakaian hijaunya polos, tapi itu menunjukkan kalau dia berbeda dari yang lain. Di ruang yang hanya berisi dua ahli ini, hampir mustahil untuk mendengar apa yang terjadi di luar. Siang Ying menatap Su Fang dan bertanya dengan nada dingin dan arogan, murid surga gua bulan beku, Fang Yue. Saya Fang Yue. Su Fang menangkupkan tinjunya. Siang Ying melambaikan tangannya. Tidak perlu memberi hormat. Mungkin setelah kamu kalah, kamu akan menganggapku sebagai musuhmu seumur hidup dan mengutukku sepanjang waktu. Kamu pasti ingin mengulitiku dan meminum darahku. Yang mulia, apa yang Anda katakan sangat menarik. Karena menurut saya juga begitu. Anda sangat sombong. Begitu Anda kalah dari murid tak dikenal seperti saya, saya khawatir Anda akan hidup dalam bayang-bayang seumur hidup Anda. Dan mengutukku sepanjang waktu. Haha. Siang Ying tiba-tiba tertawa, tapi dia segera menghentikan dirinya. Ekspresinya dingin dan tampan. Kata-katamu sangat menarik, tapi di mataku, kamu hanyalah badut pelompat. Di depanku, Siang Ying, hanya diinjak-injak dan menjadi pecundang adalah identitasmu. Apakah ada aturan untuk kompetisi mortal ranking? Peraturan hanya untuk yang lemah. Tidakkah menurutmu sudah terlambat untuk menanyakannya sekarang? Kenapa terlambat? Sebelum aku datang ke sini, aku hanya berencana untuk mengalahkanmu. Kamu hanyalah penantang yang tidak penting sehingga aku bisa menjadi terkenal lagi dan duduk kokoh di posisi kedua. Tapi sekarang, kekasaranmu membuatku marah. Kemarahanku membuatku menghukumu. Saya akan melumpuhkan 10 meridian Anda dan mengekstrak sebagian besar energi inti emas Anda. Anda akan kembali ke keadaan semula. Tanpa puluhan tahun berkultivasi, Anda tidak akan dapat pulih. Itulah hukuman saya untuk Anda. Kamu sepenuhnya salah. Pertama, aku bertanya tentang aturannya karena aku ingin tahu apakah harus mengikutinya atau tidak. Kedua, kamu tidak dapat mengekstrak inti emasku karena sudah lama hilang. Siang Ying, silakan. Kamu seorang ahli, tapi di mataku, kamu juga merupakan batu loncatan bagiku untuk menjadi seorang jenius. Kamu mendekati kematian. Beraninya kamu bersikap kasar padaku. Kata-kata ini benar-benar membuat marah Siang Ying. Bang. Di dalam Sky Battle Arena, aura yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba keluar. Aura Siang Ying sangat mengharukan. Aura ini berwarna kuning dan berbeda dari yang lain. Energi astral ilahi kuning kecil. Salah satu dari tujuh kemampuan ilahi agung dari sekte penyegel abadi. Energi astral ilahi kuning kecil adalah salah satu dari tujuh kemampuan ilahi agung. Itu sangat kejam dan dapat memperkuat tubuh fisik. Energi spiritual yang dikembangkan juga lebih murni dibandingkan energi spiritual lainnya. Dan ketika itu digabungkan dengan kemampuan ilahi, kekuatannya secara alami jauh lebih kuat. Desir. Desir. Di saat yang sama, Siang Ying langsung menggunakan auranya untuk menyerang ke depan. Telapak tangannya terangkat, mengembun menjadi kepalan bayangan kuning yang mempesona. Dari jauh, sepertinya gunung kaisar langit hendak menghancurkan Sufang. Kekuatan. Sufang tidak mengelak. Di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, Sufang juga menggunakan cetakan telapak tangan tirani untuk bertabrakan dengan siang ying di udara. Bang. Keduanya tidak hanya menggunakan satu telapak tangan. Pada saat yang sama, mereka menggunakan teknik telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya untuk membunuh satu sama lain. Mereka seperti harimau lapar yang menerkam domba. Fang Yue memang kuat. Dia baru berada di tahap pertama alam panjang umur. Zhao Wuji tercengang. Seorang penggarap lapisan pertama dari alam abadi dapat bertarung melawan seorang penggarap lapisan ke-10 dari alam abadi. Kekuatannya sangat menakutkan. Di luar Sky Battle Arena, di kedalaman penghalang, terdapat ruang formasi yang tidak bisa dimasuki oleh murid biasa. Saudari Junior Yan, saya tidak menyangka kamu bisa membina murid yang luar biasa seperti itu. Yan Chai Feng melayang di kehampaan formasi, menatap ke arah Sky Battle Arena. Semuanya terjadi di depannya. Tak jauh dari situ, sosok yang mewakili gua surga semesta melayang. Penampilannya tidak terlihat jelas, tetapi dia berbicara dan tertawa dengan Yan Chai Feng. Tetapi jika kamu ingin mengalahkan muridku, kamu masih memiliki sedikit kekurangan. Ini adalah masalah antar murid. Segalanya akan ditentukan oleh kekuatan sejati. Yan Chai Feng tidak sesantai lawannya. Dia fokus pada setiap serangan Su Fang. Aku akan membiarkanmu melihat keganasan energi astral ilahi kuning kecil. Ki pedang astral ilahi. Di arena pertempuran langit. Hanya dalam waktu singkat, puluhan pertukaran telah terjadi. Energi astral ilahi kuning kecil milik Siang Ying menyebabkan ki pedang kuning muncul di sekitar tangannya. Rasanya tidak seperti pedang ki, tapi seperti pedang berharga yang terbuat dari batu giok kuning. Su Fang mengerutkan kening. Tidak heran begitu banyak murid jenius memilih untuk memola energi astral ilahi kuning kecil. Dengan energi spiritual murni seperti itu, setelah energi itu terkondensasi menjadi kemampuan ilahi, energi itu akan menjadi sangat kejam. Sampai jumpa. Pedang astral ilahi ki menghantam telapak tangan Su Fang, menghancurkannya satu per satu. Tidak hanya itu, serangan Siang Ying sangat ganas, tidak memberi Su Fang waktu untuk bernapas. Sepertinya dia telah mengumpulkan banyak pengalaman bertarung di Sky Battle Arena. Hua Hua Hua. Pertama, itu adalah pedang astral ilahi ki. Kali ini, aura mendominasi yang dikeluarkan oleh energi astral ilahi kuning kecil berubah menjadi sosok seukuran Siang Ying. Setiap sosok memegang pedang astral ilahi ki, ada sekitar 30 orang. Tidak sederhana, kekuatan Siang Ying benar-benar menakutkan. Mengolah energi astral ilahi kuning kecil, dia dapat menggunakan serangan energi astral ilahi dalam jumlah besar. Para murid yang menonton pertunjukan itu membuka mata lebar-lebar. Memotong. Siang Ying mengendalikan lebih dari 30 siluet manusia Shen Gang yang berukuran sama dengannya, dan tiba-tiba, dengan kecepatan kilat, mereka mengepung Su Fang di tengah. Lebih dari 30 sosok energi astral ilahi yang terbentuk dari energi astral ilahi kuning kecil menembakkan pedang ki yang kuat pada saat yang bersamaan. Formasi Pedang Surgawi Daluo Siang Ying benar-benar berada di peringkat kedua dalam peringkat fana. Dengan kemampuan ilahi dan energi yang kuat, dia tidak dapat disangkal berada di peringkat fana. Su Fang telah bertukar serangan dengan banyak alam panjang umur, tapi dia merasa menghadapi Siang Ying seperti menghadapi ahli alam abadi. Berdengung. Formasi Pedang Surgawi Daluo menyelimuti Su Fang. Ledakan. Dia tidak tahu bahwa ke-30 sosok itu telah menabrak formasi Pedang Surgawi Daluo, menghancurkannya lapis demi lapis. Ini sudah berakhir. Siang Ying menggunakan kemampuan ilahi yang begitu kuat dan kekuatannya untuk menghancurkan pertahanan Fang Yue. Dia bahkan tidak bisa mengumpulkan cukup kekuatan untuk melawan. Masih ada perbedaan kekuatan yang sangat besar. Ribuan penonton menggelengkan kepala saat melihat pemandangan raksasa menginjak-injak rumah kurcaci. Mereka mengira Su Fang akan jatuh di bawah kemampuan ilahi Siang Ying ketika formasi Pedang dipatahkan. Nak, inilah kekuatan. Siang Ying mengendalikan kekuatan kosmik Dewa Langit Kuning Kecil. Terlepas dari harta dharmanya, dia sekarang berada dalam kondisi terkuatnya. Seolah-olah dia memiliki lebih dari 30 boneka yang mendukungnya dalam serangannya. Bisa dibayangkan betapa kuatnya kekuatan kosmik Dewa Langit Kuning Kecil saat ini. Hua Hua Hua. Formasi Pedang di atas Su Fang terus hancur. Hanya ada satu lapisan terakhir yang tersisa. Armor Ilahi Janin Daging. Suan Guang Emas Gelap tiba-tiba muncul di tubuh Su Fang. Dentang, dentang, dentang. Lebih dari 30 pedang astral ilahi ki telah menghancurkan pertahanan formasi pedang. Kekuatan mereka juga terpengaruh. Ketika mereka mendarat di tubuh Su Fang, seolah-olah mereka menabrak logam. Langkah Ilahi Penguasa. Armor Ilahi Janin Daging memblokir serangan energi astral ilahi kuning kecil, dan Siang Ying menggunakan langkah ilahi penguasa untuk menghindari pedang ki. Formasi Pedang Surgawi Daluo. Su Fang tiba-tiba melemparkan lusinan jimat ke arah Siang Ying. Tidak mungkin. Bagaimana dia bisa memblokir seranganku hanya dengan tubuh fisiknya? Apakah dia memakai benda Dharma? Siang Ying mengira serangannya telah mengalahkan Su Fang. Apa yang tidak dia sadari adalah jimat yang berisi pedang surgawi Daluo Ki tiba-tiba meledak. Pedang ki mulai mengamuk, menyelimuti Siang Ying. Itu adalah Armor Ilahi Janin Daging. Itu adalah Armor Ilahi Embryo Daging yang hanya bisa dipupuk oleh para ahli undet dan imperisable. Ini benar-benar layak disebut energi astral ilahi janin daging yang legendaris. Ia dapat memblokir energi astral ilahi kuning kecil secara langsung. Tidak ada yang optimis dengan peluang Su Fang. Namun perubahan ini membuat semua orang ternganga. Saat energi astral ilahi kuning kecil hendak menghancurkan Su Fang, Su Fang mampu membalikkan situasi dan keluar dari kesulitannya. 215. Armor Ilahi Janin Daging Dia tidak memiliki inti emas, tetapi budidayanya terus meningkat. Awalnya, saya hanya berpikir bahwa tubuh fisik Fang Yui luar biasa, tetapi saya tidak menyangka dia memiliki kekuatan hidup yang begitu tinggi. Di alam umur panjang, dia bisa memadatkan Armor Ilahi Janin Daging yang bahkan lapisan pertama dari alam kematian tidak bisa dipadatkan. Di dalam penghalang, Yan Cai Feng terkejut sekaligus bahagia. Kebanyakan murid alam abadi tidak dapat memadatkan Armor Ilahi Janin Daging karena tubuh fisik mereka harus cukup kuat, dan kekuatan hidup mereka harus cukup kuat. Tubuh fisik Fang Yui memang merupakan landasan baginya untuk menjadi seorang jenius. Sebagai master sekte, dia harus memperhatikan tantangan Su Fang. Arena Langit Ribuan murid di sekitarnya sedang berdiskusi. Lagi pula, hanya mereka yang berada di atas alam kematian yang bisa memadatkan Armor Ilahi Janin Daging, dan tidak semua murid berhasil memadatkannya. Sialan Fang Yui, dia semakin kuat. Kapan aku bisa mendapatkan hartanya? Cheng Jian Xia juga berada di antara kerumunan itu. Dia sengaja menyembunyikan kekuatannya seperti murid biasa. Tapi para ahli di sampingnya semua tahu siapa dia. Kebencian Cheng Jian Xia bagaikan sungai yang deras. Dia tidak hanya kuat, kekuatannya setara dengan Xiang Ying. Bukankah dia melampauiku? Pakar keluarga ku takut pada beberapa Futian Shen dan menyerah pada Su Fang. Apakah lonceng penyerap jiwa tujuh warna, ribuan kosong kantong, dan bahkan lebih banyak harta karun yang tidak cukup untuk menarik mereka? Jika aku memiliki budidaya alam kematian, aku pasti sudah membunuh bocah ini sejak lama. Arena Langit Siapa, 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 sejumlah besar rune pedang ki meledak. Serangan sengit dari pedang surgawi Daluoki menelan Xiang Ying untuk sementara waktu. Su Fang melayang ke samping, bersiap untuk bertempur. Dia percaya bahwa peringkat manusia kedua tidak akan mengakui kekalahan dengan mudah. Bahkan jika dia terluka parah, dia akan tetap bertarung untuk sementara waktu. Apapun yang dia ingin datang, akan datang. Ledakannya meredah, dan sesosok tubuh berdarah terbang keluar. Itu adalah Xiang Ying. Dia tidak memiliki armor ilahi janin daging seperti Su Fang, jadi meskipun dia dapat memblokir sebagian dari serangan pedang ki, dia penuh dengan luka. Su Fang melihat Xiang Ying tampak seperti ingin memakan seseorang, tetapi dia tidak terpengaruh sedikitpun. Kamu cukup gigih. Xiang Ying, jika kamu mengaku kalah sekarang, setidaknya kamu bisa memberi dirimu jalan keluar. Jika kamu terus berjuang dan terluka parah, bukankah itu tidak sepadan? Masih terlalu dini untuk berbahagia. Hu Chi Xiang Ying seperti bayangan darah hantu. Dia melepaskan kekuatan tertinggi Dewa Surgawi milik Goldi lagi dan membentuk 30 sosok kekuatan tertinggi Dewa Surgawi lainnya dengan pedang ki di tangan mereka. Kamu masih ingin menggunakan aku untuk menyerang? Apa menurutmu aku akan berdiri saja di sana dan membiarkanmu menyerangku? Setelah menyaksikan kekuatan-kekuatan kosmik Dewa Surgawi Goldi, mata Huang Xiaolong berubah menjadi lautan pedang ki. Su Fang memikirkan keuntungan dan energinya yang melimpah. Dia dengan tegas melepaskan dalu heavenly sword ki miliknya. Aku akan membuatmu lelah secara perlahan. Dentang! Dentang! Lautan pedang ki menghalangi jalan 30 orang penggarap alam astral dewa. Xiang Ying sangat marah, dia tidak menyangka Su Fang akan menunjukkan kemampuan ilahi yang begitu mengejutkan. Xiang Ying yang gila mengaktifkan aura dewa dan siluet manusianya untuk membunuh lautan pedang ki, kedua kemampuan ilahi itu seperti dua gunung pedang, saling bertabrakan, mencoba menghancurkan satu sama lain. Satu demi satu, para penggarap alam aura dewa menebas lautan ki pedang dari depan, membentuk sebuah pengepungan. Su Fang segera mengulurkan pedang ki samudera, mencegah para penggarap alam dewa aura mendekat. Siapa yang mengira bahwa aku, Xiang Ying, tidak akan pernah mampu bertarung sejauh itu setelah melalui begitu banyak pertempuran. Apakah dia berada di lapisan pertama alam panjang umur? Pikiran Xiang Ying rumit. Sebelumnya, dia meremehkan bocah tak dikenal ini, dan sebelum tantangannya, dia bahkan tidak mencoba memahami lawannya. Kini, dia menderita kerugian besar dan terjerumus ke dalam pertempuran sengit. Sulit menentukan pemenang juara kedua. Dari segi kekuatan magis, keduanya hampir sama. Analisisnya sangat tepat. Mari kita lihat seberapa dalam keterampilan mereka. Siapapun yang bertahan akan tertawa terakhir. Beberapa murid juga menebak-nebak hasil kompetisi tersebut. Melihat situasi saat ini, mustahil untuk melihat siapa yang akan tertawa terakhir. Mungkin seseorang masih memiliki metode khusus yang belum digunakan. Masih ada beberapa hal yang belum diketahui. Tanpa disadari, setengah hari telah berlalu. Fiuh! Siang Ying sangat lelah hingga terengah-engah. Mata merahnya akhirnya menghilang. Dia melihat siluet manusia yang menyerang Su Fang tanpa memperdulikan apapun. Dia tiba-tiba menyesal, jika saya tahu bahwa kultivasi orang ini begitu mendalam, saya akan memikirkan cara lain untuk menghadapinya. Saya tidak bisa menggunakan harta sihir, tapi saya bisa menggunakan jimat rune. Jika dia menggunakan grit luo heavenly rune jimat, maka saya tidak akan ragu untuk menggunakan jimat rune energi astral dewa kuning kecil yang saya kental selama 100 tahun. Bahkan jika dia memiliki flash fetus divine armor, dia tidak dapat menggunakannya sepanjang waktu. Flash fetus divine armor membutuhkan vitalitas yang sangat besar untuk mendukungnya. Semakin lama dia menggunakannya, semakin banyak vitalitasnya yang dikonsumsi. Memikirkan hal itu, siang Ying harus mengambil kesempatan ini dan tidak menyanyiakan vitalitasnya lagi. Wuss! Setelah membentuk segel tangan, dia mengangkat tangannya dan sejumlah besar jimat rune yang berisi jimat rune energi astral dewa kuning kecil keluar dari telapak tangannya. Begitu banyak jimat rune, ini adalah pilihan terakhirnya. Su Fang melayang di lautan pedangki. Melihat banyak jimat rune muncul, dia tidak panik. Sebaliknya, dia bersikap tenang. Artinya, siang Ying ingin menentukan pemenangnya. Siang Ying meraung, Fang Yue, ini adalah jimat rune yang saya kental selama hampir 100 tahun. Total ada seribu jimat rune. Tunggu sampai saya menggunakannya pada avatar astral ilahi saya, maka itu akan menjadi kematian Anda. Ayo, apa menurutmu aku takut padamu? Ribuan jimat rune akan digunakan pada avatar astral ilahi di sekitarnya. Bukankah itu akan langsung meningkatkan kekuatan mengerikan dari avatar astral ilahi? Aku akan membiarkanmu melihat armor ilahi janin dagingku. Su Fang dapat mengetahui apa yang dipikirkan pihak lain. Mengambil begitu banyak jimat rune berarti pihak lain tahu bahwa dia memiliki armor ilahi janin daging. Selain itu, dia tahu bahwa Flash Vetus Divine Armor tidak dapat digunakan untuk waktu yang lama. Lapisan aura emas gelap menyelimuti tubuhnya. Armor ilahi janin daging. Setelah menyatu dengan sebagian kekuatan tubuh emas yang tidak dapat dihancurkan, armor ilahi janin daging tidak hanya bersifat defensif. Menambah Yang Qi yang mengejutkan Su Fang, armor ilahi janin daging sama kokohnya dengan harta ajaib. Meski begitu, ia tidak bisa menerima serangan secara langsung. Karena siang Ying ingin menggunakan kemampuan ilahi tirani, Su Fang tidak bisa mundur. Dia mengaktifkan pedang cakrawala besar Qi. Seratus pedang kembali ke asal. Lautan pedang Qi di sekitarnya tiba-tiba menyusut dari 30 meter menjadi 30 meter. Selanjutnya, pedang Qi juga menghilang. Mereka tidak menghilang, tapi menyatu. Pedang Qi yang tak terhitung jumlahnya menyatu menjadi lebih dari seratus helai pedang Qi. Setiap helai pedang Qi dihubungkan ke ujung, membentuk formasi pedang melingkar. Seratus pedang kembali ke asal. Su Fang telah menghabiskan banyak waktu dan upaya untuk menemukan formasi pedang luar biasa dari banyak teknik budidaya yang telah dia kumpulkan. Meskipun pedang Qi tampaknya lebih sedikit, setiap helai pedang Qi telah ditempa ribuan kali. Mereka seratus kali lebih kuat dari pedang Qi biasa, terlepas dari apakah itu energi atau segelnya yang terkondensasi. Desir. Desir. Seratus pedang kembali ke asal telah diaktifkan. Pedang Qi di dalamnya berputar semakin cepat. Itu benar-benar mengguncang beberapa avatar astral ilahi. Kembali ke formasi, gabungkan. Siang Ying terbang. Semua avatar astral ilahi terbang ke depan. Rune dalam jumlah besar memasuki bagian belakang avatar astral ilahi. Dalam sekejap, masing-masing avatar astral ilahi tumbuh beberapa kali lebih besar. Segel yang terkondensasi di tubuh mereka melepaskan suan guang yang mempesona. Energi astral ilahi Goldi. Seperti yang diharapkan dari kemampuan ilahi dari sekte penyegel abadi. Kemampuan ilahi ini dapat melepaskan kekuatan seperti itu di tangan seorang murid alam abadi. Bagaimana dengan murid alam abadi atau alam abadi? Membunuh. Setelah Rune menyatu, Siang Ying memadatkan lebih banyak energi. Dia mendorong tangannya ke depan. Lebih dari 30 avatar astral ilahi mengayunkan pedang astral ilahi mereka dan menebas formasi pedang yang berputar dengan cepat. Merusak. Serangan telapak tangan menghantam 100 pedang kembali ke asal. Formasi pedang yang berputar tiba-tiba tersebar, berubah menjadi pusaran pedang Qi yang tak terhitung jumlahnya. Mereka dikejutkan oleh pedang astral ilahi di atas. Pada saat ini, kedua belah pihak menggunakan serangan terakhir dan terkuat mereka. Pedang Qi hancur, Qi teriris, dan Qi gang tersapu ke segala arah. Siang Ying dan Sufang tidak bergerak sama sekali. Menghadapi Qi yang merusak, keduanya menggunakan kipar ahli untuk bertahan sampai akhir. Aura Qi memotong banyak benangnya. Jika bukan karena kekuatan mereka yang mengejutkan, kulit mereka akan meninggalkan bekas pedang yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa avatar astral ilahi dihancurkan, dan 100 pedang kembali ke asal juga menghilang. Qi. Beberapa avatar astral ilahi yang tampaknya tidak terpengaruh tiba-tiba menyerang. Aura mereka sama sombongnya seperti sebelumnya. Mereka membelah pedang Qi di depan mereka. Beberapa pedang Qi hendak memotong Sufang menjadi beberapa bagian. Kamu ingin mengalahkan rune api spiritualku hanya dengan ini. Siang Ying memasang taruhannya pada beberapa avatar astral ilahi ini. Sufang sangat santai. Energi di tubuhnya masih tak terbatas. Metode yang telah dia persiapkan secara alami tidak terbatas pada armor ilahi janin daging dan 100 pedang kembali ke asal. Wuss. Beberapa rune muncul dari telapak tangan Sufang. Ketika pedang Qi ditekan, mereka meledak, menyebabkan avatar astral ilahi kehilangan keseimbangan atau tidak dapat terus menyerang. Api Tornado Memanfaatkan situasi ini, Sufang menggunakan langkah surgawi penguasa. Di tengah kobaran api, Sufang melintas dan menyerang, menunjuk ke arah Siang Ying yang kelelahan. Membelanjakan Api spiritual seperti air terjun menerkam ke arah Siang Ying. Siang Ying memandang api spiritual dengan kaget. Dia mengatupkan giginya dan tidak bisa mundur selangkah. Tinju gemetar udara astral ilahi. Energi astral ilahi yang tersisa di tubuhnya mengepalkan kelima jarinya. Tanda tinju muncul di sekelilingnya saat dia bergegas menuju api spiritual dan meninjunya di atas api. Suara mendesing. Namun, dalam kondisi hampir pingsan, bagaimana dia bisa menahan api spiritual yang datang dari Sufang dalam keadaan agung. Api spiritual membakar bekas kepalan tangan dan menyapu Siang Ying. Setelah gelombang api berlalu, Siang Ying terjatuh tanpa daya. Dia kehilangan pusat gravitasinya dan mendarat di tanah dengan bunyi gedebuk. Monster di tahap pertama dari tahap kehidupan abadi mengalahkan seorang penggarap tahap kehidupan abadi tahap ke-10, dan dia berada di peringkat kedua dalam peringkat manusia. Energi Siang Ying hampir habis, namun aura Fang Yue masih tak terduga. Ini, ini terasa seperti aura seorang kultifator tahap mayat hidup. Peringkat manusia yang kedua memang pantas didapatkan. Fang Yue menduduki peringkat pertama di antara kita. Di mata para ahli yang menyaksikan pertarungan seru ini, tidak ada yang kalah, yang ada hanya pemenang. Su Fang perlahan melihat ke Sky Arena. Nama kedua telah berubah dari Siang Ying menjadi dirinya sendiri. Saat ini, dia berada di peringkat kedua dalam peringkat manusia. Dia hanya berada di bawah Zhao Wuji. Membelanjakan. Su Fang meninggalkan Sky Arena dengan aura seorang penguasa dan menghilang di depan banyak mata. Surga Gua Bulan Es, ruang tertentu di surga abadi Uemo. Yan Cai Feng melewati awan dan berjalan keluar pintu. Pintunya menyala dan Yan Cai Feng menemukan dirinya berada di sebuah lembah dengan air terjun yang jatuh dari sembilan surga. Beberapa lelaki tua sedang duduk bersila di sungai di lembah, duduk di atas dedaunan. Tidak diketahui tingkat budidaya mereka yang telah dicapai. Yan Cai Feng membungkuh dan melaporkan berita tentang Su Fang menjadi peringkat kedua dalam peringkat manusia dan proses umum kepada orang-orang tua. Orang-orang tua itu masih duduk bersila, tetapi mereka bangkit dari air. Kamu telah membudidayakan bibit yang luar biasa. Setelah ratusan tahun, Ice Moon Cave Heaven akhirnya memiliki seorang murid yang bisa masuk tiga besar dalam peringkat manusia. Orang tua yang lain berkata, biarkan dia menjadi murid terdaftar di surga keabadian terlebih dahulu, lalu kita akan lihat bagaimana kinerja. Jika kinerja lebih baik, biarkan dia memasuki surga keabadian untuk berkultivasi. Ini adalah dharma tingkat tinggi artefak yang disempurnakan oleh beberapa tetua surga Gua Bulan Es. Ini disebut pedang roh angin dan api. Ini adalah harta dharma tipe api yang cocok untuk para pembudidaya. Setelah mengatakan itu, pedang terbang berwarna perak terbang keluar dari aliran air terjun di bawah. Pedang roh angin dan api. Surga Gua Bulan Es membutuhkan seorang jenius untuk bangkit. Jika tidak, kita akan perlahan-lahan ditekan oleh enam kuil utama daois dan secara bertahap kehilangan semua keunggulan kita. Para tetua menasih hatinya. Yan Caifeng mengambil pedang roh angin dan api dan memasuki pintu. 216. Yan Caifeng berjalan keluar dari pintu dan masuk ke dalam Ola Dao. Di depannya ada gua abadi biasa milik Su Fang. Suara mendesing. Tanpa menunggu Yan Caifeng memanggilnya, Su Fang terbang keluar gua. Menguasai. Yan Caifeng terkejut sesaat. Dia memandang Su Fang dengan rasa ingin tahu, ingin mengetahui murid misterius ini. Bagaimana kamu merasakan auraku? Murid sedang merenung di pintu masuk gua, mengingat pertarunganku dengan Siang Ying. Secara kebetulan, guru tiba, jadi saya tidak berani menunda dan segera datang untuk menyambut Anda. Saya menyaksikan pertarungan Anda dengan Siang Ying dari bayang-bayang. Penampilan Anda sangat bagus. Anda mampu mengalahkan Siang Ying dan menjadi yang kedua di peringkat mortal. Yan Caifeng mengeluarkan cahaya pedang. Artefak terpesona tingkat tinggi. Itu hanya cahaya pedang, tapi Su Fang sudah tertarik dengan auranya. Ini adalah pedang roh ganda angin dan api. Ini adalah artefak terpesona bermutu tinggi yang disempurnakan oleh petinggi gua surgawi belum lama ini. Belum ada seorang pun yang pernah menyatu dengannya sebelumnya. Yan Caifeng memperkenalkannya. Para petinggi gua surgawi juga menyadari kinerjamu hari ini. Untuk memberi penghargaan dan menyemangatimu, mereka telah menganugerahkan pedang ini kepadamu. Artefak terpesona tingkat tinggi. Bukankah hanya para jenius dari alam mati atau murid dari alam mati yang memenuhi syarat untuk memilikinya? Ini membuktikan bahwa peraturan tidak membatasi orang jenius. Para petinggi gua surgawi sangat menghargaimu, jadi mereka secara alami akan memberimu sumber daya budidaya. Dengan pedang roh ganda angin dan api ini, kekuatanmu akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Anda tidak akan memiliki masalah berurusan dengan ahli realem undet kedua atau ketiga. Kalau begitu muridnya tidak akan sopan. Artefak terpesona bermutu tinggi. Dan itu adalah artefak encantet yang baru disempurnakan. Sejak diantar ke depan pintu rumahnya, Su Fang tidak punya alasan untuk menolaknya. Setelah menerima pedang roh ganda angin dan api, dia mengelus pedangnya. Ini adalah artefak terpesona dengan ki spiritual. Melihat ekspresi bahagia Su Fang, Yan Cai Feng pun tersenyum. Mungkin mereka akan memberimu misi nanti. Kamu punya lonceng penyerap jiwa pelangi dan pedang ini. Kamu bisa menyerang dan bertahan. Aku perkirakan ahli alam mati keempat pun tidak akan bisa melakukan apapun padamu. Tapi mungkin seseorang akan pergi ke Sky Arena untuk menantang para murid. Su Fang menyingkirkan pedangnya. Tantangan adalah urusan orang lain. Anda tidak perlu memperhatikannya. Setidaknya untuk saat ini, jangan khawatir. Berkultifasilah dengan baik. Jika ada misi, lakukanlah. Jika tidak ada misi, tetapi seseorang menantangmu, terima tantangannya. Bertarung dengan banyak ahli akan meningkatkan kekuatanmu secara keseluruhan. Aku tidak menyangka kendalimu atas kemampuan ilahi api begitu luar biasa. Bekerja keras. Sekteku memiliki api sejati tiada taraf yang disebut api sejati iblis hijau. Itu adalah salah satu kemampuan ilahi yang hebat di luar tujuh kemampuan ilahi yang hebat. Saya harap Anda dapat melampaui alam abadi di masa depan dan mengembangkan api sejati iblis hijau. Dengan itu, Yan Cai Feng berbalik dan memasuki pintu keajaiban, menghilang tanpa jejak. Kembali ke dalam gua. Iblis hijau, api sejati. Dia telah memahami kemampuan ilahi yang dirindukan semua orang. Memanggil pedang roh kembar angin dan api, dia memeriksanya dengan cermat, lalu berkomunikasi dengan Green Feather King. Green Feather King memeriksanya sebentar. Pedang terbang ini baru saja menjadi harta dharma bermutu tinggi. Kualitasnya rata-rata, tetapi Anda telah melakukan banyak upaya dalam formasi pedang. Bahan dan formasi pedang telah menyatu dengan segel tangan angin dan api. Ketika digabungkan dengan api rohmu, kekuatannya luar biasa. Itu adalah senjata yang dibuat khusus untukmu. Kebetulan, pedang beku dingin tidak cukup untuk kamu gunakan. Dengan pedang terbang ini, kamu akan bisa menggunakannya secara terbuka di sekte penyegel surgawi di masa depan dan bersaing dengan para ahli. Itu benar. Dengan pedang roh kembar angin dan api, dia tidak perlu memikirkan tentang lempeng darah iblis sejati, gajah dewa api, atau pagoda enam jalan Suanhuang di sekte penyegel surgawi. Bersama dengan lonceng penyerap jiwa tujuh warna, dia bisa menyerang dan bertahan. Karena Raja Bulu Hijau pun sangat yakin, Sufang siap menggunakan pedang roh kembar angin dan api sebagai senjata sucinya. Setelah meneteskan darahnya, pedang roh kembar angin dan api dengan mudah menyerapki darah. Dengan bunyi ding, lapisan tanda pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul di pedang perak. Ada tanda pedang merah, serta tanda pedang perak yang terlihat seperti benang angin. Keinginannya memasuki pedang, dan sejumlah besar lapisan segel muncul di depan matanya. Ada banyak karakter familiar dari sekte penyegel surgawi, serta ki-spiritual asal. Sekte penyegel surgawi layak menjadi kekuatan kelas satu. Mereka dapat dengan mudah memurnikan harta dharma bermutu tinggi. Jika sebuah kekuatan kecil memiliki beberapa harta dharma bermutu tinggi seperti ini, itu akan cukup untuk membangun pijakan di dunia para kultifator. Dia duduk bersila dan menggunakan segel disintegrasi iblis surgawi. Keinginannya segera berubah menjadi gumpalan aura keinginan yang tak terhitung jumlahnya yang melesat menjadi sejumlah besar formasi pembatasan. Adegan ini mirip dengan Xiang Ying yang menggunakan avatar astral surgawi. Su Fang tidak menggunakan tubuh aslinya, tapi kemauannya. Melalui mantra tertinggi buku iblis surgawi, dia membagi keinginannya menjadi gumpalan keinginan yang tak terhitung jumlahnya, yang juga bisa disebut klon kehendak ilahi. Mereka memasukkan sejumlah besar batasan, dan pada saat yang sama, dia bisa menangkap segel di dalam batasan tersebut dan mengaktifkan tekniknya. Segel disintegrasi iblis surgawi sungguh menakjubkan. Segel disintegrasi iblis surgawi didasarkan pada kemauan dan pengembangan kesadaran. Semangat primordial seorang kultifator berasal dari kemauan dan kemauannya. Dikatakan sebagai metode budidaya jalan iblis, tetapi ketika digabungkan, metode ini tidak memiliki kekejaman dari jalan iblis. Kultifasi bervariasi dari orang ke orang. Jika seorang kultifator iblis mengembangkan metode kultifasi yang benar, dia juga seorang iblis. Seorang kultifator dengan hati yang lurus, bahkan jika dia jatuh ke jalan iblis, dia tidak akan haus darah seperti iblis. Pikiran yang tiba-tiba ini membuat Sufang mengerutkan kening perlahan, seolah dia telah memahami sesuatu. Keinginannya mulai menyebar lagi, seolah-olah terbelah, membentuk lebih banyak lagi klon keinginan. Di dalam ruang pedang roh angin dan api, sejumlah besar klon kehendak yang terpisah bergerak bola bali antara tubuh utama kehendak ilahi dan berbagai ruang pembatas. Ada ki iblis samar dalam kehendak ilahi. Ki iblis ini perlahan mulai berubah menjadi cetakan tangan, pedang ki, atau bayangan pagoda. Bayangan pagoda adalah pagoda penekan surga, mantra Dharma yang dipahami Sufang dari pagoda 6 Jalan Suanhuang. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, sejumlah besar klon wasiat kembali ke tubuh utama kehendak ilahi. Kehendak ilahi Sufang mulai berubah menjadi transparan dan melayang, tetapi ketika klon-klon wasiat yang tak terhitung jumlahnya bergabung, rasanya seperti manusia sungguhan, hidup dan hidup. Jelas sekali bahwa kehendak ilahi Sufang telah meningkat secara keseluruhan. Pedang roh angin dan api telah bergabung, tapi aku masih perlu memahami formasi pedang dan gerakan pedang di dalamnya, terutama fusi dengan api roh. Kesadaran Sufang kembali ke tubuh utamanya. Duduk bersila di dalam gua, Sufang melambaikan tangannya dan pedang roh ganda api angin sepanjang satu meter muncul di tangannya. Dia melambaikannya perlahan seperti pohon willow di tangannya. Itu tidak tajam atau cepat. Suara mendesing. Setelah sekian lama, lintasan pedang roh angin dan api mulai menunjukkan tanda-tanda ki yang berapi-api. Lintasan pedang ki secara bertahap menjadi lebih kuat. Kamu ingin mengembangkan intisari dari pedang surgawi Daluoki. Di pagoda 6 Jalan Suanhuang, Raja Bulu Hijau sedang duduk bersila. Pada saat ini, kehendak ilahi Sufang muncul. Raja Bulu Hijau berpikir sejenak. Pedang ki surgawi Daluo memiliki 10 tingkatan pengembangan mental. Mayoritas pengembangan mental pada awalnya adalah pengembangan seni pedang dasar dan pedang ki. Para kultifator biasa kebanyakan menggunakan pedang ki surgawi Daluo untuk memadatkan pedang ki dan melepaskan beberapa pedang biasa. Tapi agar pedang ki surgawi Daluo menjadi salah satu dari tujuh kemampuan ilahi agung dari sekte penyegel abadi, itu jelas tidak mudah. Sufang membungkuk. Junior mendengarkan dengan penuh hormat. Karena ini adalah seni pedang, maka kamu harus fokus dalam mengembangkannya. Namanya adalah Dao Pedang. Setiap kultifator Dao Pedang adalah seorang jenius di antara para jenius. Jika orang biasa bisa memahami 30% ki pedang surgawi Daluo, mereka bisa pahami 80%. Menguasai pedang ki surgawi Daluo tidaklah mudah, tetapi menguasai dao pedang setara dengan menguasai serangan yang kuat. Kedalaman utama pedang surgawi Daluo ki terletak pada kata, kekuatan. Kekuatan mengandung banyak aspek. Ini adalah aura, kekuatan pedang, dan hati seorang ahli. Ini juga merupakan hati yang tak kenal takut. Ini adalah seni pedang, tetapi juga bukan seni pedang. Sutra pengembangan mental dari pedang surgawi Daluoki memungkinkan para kultifator untuk memahami inti sebenarnya dari seni pedang selangkah demi selangkah. Jika mereka berani, maka seni pedang biasa apapun tidak akan dapat dihentikan di tangan mereka. Jika mereka bijaksana, seni pedang kikuk apapun akan menjadi luar biasa di tangan mereka. Lihatlah budidaya sekte penyegel abadi. Murid gunung luar mulai melakukan pekerjaan rumah. Kemudian, mereka berhubungan dengan berbagai aspek. Ketika mereka memiliki kekuatan yang cukup, mereka keluar untuk menenangkan diri. Pada akhirnya, mereka menjadi kultifator sejati. Itu adalah mirip dengan mengolah kipedang surgawi Daluo. Sutra pengembangan mental perlu dikuasai lapis demi lapis. Kekuatan, yang dibicarakan raja ini adalah jenis niat pedang yang telah mencapai puncak. Sebenarnya, selama Anda membawa keluar dari kekejaman dan kekeras kepalaanmu, kamu akan mampu mengendalikan kipedang surgawi Daluo. Tapi Junior masih belum memahaminya dengan baik. Itu benar. Pada levelmu, kamu seharusnya berada dalam kondisi ini. Kamu hanya perlu ingat bahwa ketika kamu menggunakan pedang surgawi Daluoki atau teknik pedang lainnya, kamu hanya memiliki satu pikiran, dan itu adalah menggunakan pedangmu untuk menghancurkan itu. Anda tidak perlu menggunakan teknik pedang apapun. Raja ini berbicara tentang semacam alam, alam ahli. Raja ini masih agak jauh dari alam itu. Suatu kali, raja ini pergi ke alam hutan dan secara tidak sengaja bertemu dengan seorang ahli pedang dari sekte pedang trate hijau. Dengan jentikan jarinya, dia memotong kepala goblin besar dari alam surga Zuo. Ketinggian seperti itulah yang raja ini bicarakan. Raja ini telah ditekan di sini selama 10.000 tahun dan bermeditasi untuk waktu yang lama, sehingga dia dapat dianggap memiliki potensi abadi. Raja ini juga telah mempelajari kitab suci penyegelan abadi dari sekte penyegel abadi selama ribuan tahun. Setan, hanya kekuatan yang dihormati. Tetapi di dunia manusia, para kultifator peduli dengan hati Dao. Setan mengandalkan keunggulan alami mereka untuk berdiri di dunia ini, tetapi manusia berkultifasi selangkah demi selangkah dari manusia ke abadi. Ini adalah sesuatu yang setan tidak bisa, oleh karena itu, dalam 10.000 tahun ini, raja ini telah memahami sesuatu yang serupa dari tujuh kemampuan ilahi agung dari sekte penyegel abadi. Baik itu pedangki surgawi Daluo, kekuatan astral ilahi langit kuning kecil, atau naga langit cakar ilahi, yang terpenting adalah konsepnya, setelah seorang kultifator memahami konsep kemampuan ilahi, ia dapat menggunakan kemampuan ilahi dalam bentuk yang tidak terbatas. Konsep Aneh namun akrab. Apa itu tadi? Kembali ke tubuh utamanya, Sufang perlahan menatap pedang roh ganda angin dan api. Apa konsepnya? Kenapa dia tidak bisa melihatnya? Mengapa seorang ahli bisa membunuh Big Goblin yang tak tertandingi dengan seutas benang? Bahkan seorang anak kecil pun dapat mencabik-cabiknya, tapi mengapa ia bisa membunuh Big Goblin dan menjadi eksistensi yang sebanding dengan senjata suci yang tiada taranya? Tidak ada kemampuan ilahi lain yang dapat dianggap sebagai kemampuan ilahi jika dibandingkan. Raja Bulu Hijau membutuhkan waktu 10.000 tahun untuk memahami konsep tersebut. Saya rasa saya bukanlah seorang jenius yang tiada taranya. Tentu saja, saya tidak dapat memahami arti sebenarnya dari konsep tersebut hanya dalam beberapa dekade. Berkultivasi? Ia harus terus berkultivasi selangkah demi selangkah. Hanya dengan mengalaminya secara pribadi dia dapat memahami konsep kemampuan ilahi yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, pedang surgawi Daluoki tidak mungkin berhasil, dan kemampuan ilahi lainnya juga sama. Dia sedikit mengayunkan pedang roh ganda angin dan api lagi. Beberapa kobaran api menjadi semakin mengejutkan. Tampaknya tidak hanya dapat membakar, tetapi juga dapat menghancurkan materi. Saat Sufang menyatu dengan pedang roh ganda angin dan api serta mengolaki pedang surgawi Daluo, di surga abadi tinggi di atas surga abadi Gua Bulan Es, beberapa murid kematian yang kuat berkumpul. Aku menghabiskan banyak uang untuk memasang kembali lengan kiri murid keluarga Songku. Tapi sekarang lengan itu dihancurkan oleh bocah nakal Fang Yue. Songki dengan keras membanting jarinya ke meja Batu Giok. Dia merasa amarahnya bisa menghancurkan meja kapan saja. Kita semua adalah murid Gua Bulan Es. Kita tidak bisa turun begitu saja dan berurusan dengan murid umur panjang. Bukankah kita masih memiliki ketua sekte? Orang di sampingnya adalah Yiguran. Terakhir kali, dia membeli Barbarian Mark Divine Cauldron dari Sufang. Pada akhirnya, dia terpaksa mengambilnya dengan paksa. Saya masih ingat kuali ilahi tanda barbar. Saya sebenarnya memberikannya kepada Dewa Surga Wifu. Yiguran tidak senang. 217. Yiguran semakin kesal. Pakar lain berkata kepada Songki, bukankah Dewa Surga Wifu bertindak terlalu jauh? Dia jelas tahu bahwa dia adalah junior dari keluarga Song, tapi dia masih melindungi bajingan kecil itu, Fang Yue. Tentu saja dia bertindak terlalu jauh. Kami berdua dari surga abadi dan telah berkultivasi selama seribu tahun. Lagu Ki tidak mengerti. Aku mendengar bahwa Dewa Surga Wifu memperoleh kuali ilahi tanda barbar dan memiliki keyakinan mutlak untuk maju ke alam mayat hidup dalam waktu singkat. Begitu dia mencapai alam mayat hidup, dia bahkan tidak akan menempatkan kita di matanya. Perbedaan antara kami dan dia tidak terlalu besar. Terlebih lagi, Dewa Surga Wifu adalah seorang kultifator nakal. Dia tidak memiliki latar belakang di sekte penyegel abadi. Namun kami berbeda. Kami kurang lebih mendapat dukungan dari keluarga kami. Dewa Surga Wifu tidak akan bersenang-senang memperebutkan kuali ilahi tanda barbar bersamaku. Bukankah bajingan kecil itu, Fang Yue, masih memiliki lonceng penyerap jiwa pelangi. Dengan harta ajaib dan formasi itu, dia bahkan bisa menghadapi ahli mayat hidup. Bajingan kecil itu, tidak lama lagi dia akan mendapat kesempatan. Benua Cakrawala Merah akhir-akhir ini tidak damai. Sejumlah besar misi telah ditugaskan. Pada saat itu, kita dapat menggunakan misi tersebut untuk melenyapkan Su Fang. Song Ki dan Yi Gu Ran telah membentuk vaksi. Mereka tidak hanya akan berurusan dengan Dewa Surga Wifu, tetapi mereka juga akan membunuh Su Fang dan mengambil lonceng penyerap jiwa pelangi miliknya. Arena Langit. Suara mendesing. Akhirnya ada seseorang yang menjadi orang pertama yang menantang peringkat kedua Fang Yue. Dia adalah Yan Tian Qiang dari Ritus Tao Kayu Layu. Keluarganya tidaklah kecil. Kudengar dia punya ahli undet yang kuat yang mendukungnya. Berbeda dengan kita yang tidak memiliki latar belakang. Kita hanya bisa melawan satu orang dalam satu waktu. Beberapa ahli sedang melihat-lihat Sky Arena. Sepertinya mereka juga ingin memasuki Sky Arena untuk bertarung. Mereka ingin mengintai daerah itu terlebih dahulu. Batu biru itu tiba-tiba bergetar. Sesosok muncul di sana. Dia saat ini berada di Mortal Ranking. Meninggalkan namanya. Yan Tian Qiang. Beberapa ahli segera naik menyambutnya. Tapi pria bernama Yan Tian Qiang itu menghina. Menata peringkat Su Fang, Yan Tian Qiang tersenyum dingin. Para eselon atas keluarga yang saya saat ini sedang memikirkan cara untuk membalas dendam pada Yan Qi. Untungnya, beberapa waktu lalu, eselon atas memberi saya sejumlah besar sumber daya untuk budi daya saya. Itu semua demi melenyapkan Fang Yue dan mengambil hartanya. Aku tidak menyangka dia berada di peringkat Fana. Bukankah ini memberiku kesempatan untuk melumpuhkannya di depan umum. Pria itu penuh percaya diri dan pergi dalam sekejap. Surga bulan beku. Di dalam gua tempat tinggalnya, Su Fang masih bermeditasi sambil perlahan-lahan menyatukan pedang kembar Windfire. Dari waktu ke waktu, dia akan menggabungkan Zenith Heaven Swat Qi ke dalamnya. Saya tidak memahami konsep yang dibicarakan oleh Senior Peng King, serta apa yang disebut esensi sejati. Hanya melalui kultivasi dan melalui penggunaan pedang cakrawala agung saya dapat benar-benar melepaskan kekuatan kemampuan ilahi ini. Hatinya benar-benar tenang, hanya sejumlah besar seni pedang yang muncul di pikirannya. Berdengung. Tiba-tiba, token itu berpindah. Dia menyedot pedang roh ganda angin dan api ke telapak tangannya dan berjalan ke luar gua. Dia segera membungkuk, menguasai. Yan Cai Feng pernah muncul di luar gua pada suatu saat. Saya baru saja merasakan bahwa seorang murid dojo kayu layu bernama Yan Tian Qiang menantang Anda di Sky Arena. Yan Tian Qiang, mungkinkah ahli keluarga Yan Qi, Yan Chang Luo, masih belum menyerah padaku. Su Fang memikirkan sesuatu. Yan Cai Feng menunggu sebentar. Melihat Su Fang masih tenggelam dalam pikirannya, dia berkata, kamu dapat menerima tantangan ini. Jika kamu menerimanya, saya akan memberitahu kamu lebih banyak tentang orang ini. Aku terima tantangannya. Ayo kita singkirkan lalat ini dulu, jawab Su Fang tegas. Yan Tian Qiang mencapai tahap panjang umur 10 belum lama ini. Dia tidak dianggap sebagai tokoh teratas di dojo kayu layu. Dia sudah berada di sekte ini selama ratusan tahun. Yan Cai Feng dengan kasar memberitahu Su Fang tentang latar belakang Yan Tian Qiang. Su Fang pun memutuskan untuk menerima tantangan itu tiga hari kemudian. Dia harus menyusahkan Yan Cai Feng untuk merespons. Berita tentang tantangan tersebut sudah menyebar ke seluruh dojo. Frozen Moon Paradise juga mengetahuinya. Su Fang masih berkultivasi, tetapi dia dapat merasakan bahwa beberapa murid mendekati dojo dari waktu ke waktu. Berdengung. Token itu tiba-tiba berpindah lagi. Setelah mengaktifkannya, dia sedikit terkejut. Dia segera meninggalkan gua tempat tinggalnya dan menunggu di udara beberapa saat. Dia melihat Pangeran Kedelapan Zhao Cheng Jing terbang. Setelah menerimanya, dia membawanya ke dasar hutan. Adik laki-laki, kenapa kamu tiba-tiba datang? Pangeran Kedelapan ingin menjawab, tetapi dia terkejut saat melihat sekeliling. Saudara Senior Fang, dengan kekuatan dan statusmu saat ini, mengapa kamu masih tinggal di gua yang hanya cocok untuk murid biasa? Su Fang membawa Pangeran Kedelapan ke dalam gua tempat tinggalnya. Interiornya juga sangat sederhana. Su Fang tersenyum dan berkata, suasananya tenang, agar tidak mengganggu mimpi orang. Saya datang ke sini karena saya mendengar seseorang menantang Anda. Nama orang itu adalah Yan Tianqi Yang. Belakangan, saya mendengar orang membicarakannya dan mengetahui bahwa keluarga orang ini memiliki dendam terhadap Anda. Ahli peringkat Fana tahun lalu, Yanqi, tiba-tiba menghilang. Aku tidak tahu di mana dia meninggal, tapi pakar kematian keluarga Yan bersikeras bahwa akulah yang melukai Yanqi. Dengan kekuatanku saat itu, bagaimana mungkin aku bisa membunuh seorang ahli di peringkat Fana? Pada akhirnya, mereka datang untuk mengambil harta karunku. Jadi begitu, pantas saja aku merasa mereka mungkin akan mencoba membunuhmu dalam tantangan ini. Kakak senior, kamu harus hati-hati. Lagi pula, kamu harus waspada terhadap orang. Jika kamu punya waktu, kamu bisa datang mengunjungi tempatku. Pakar keluargaku baru saja keluar dari pengasingan, jadi mereka punya waktu luang. Kamu juga menduduki peringkat kedua di peringkat Fana. Mungkin suatu hari nanti kamu juga akan menantang pakar keluarga Zauku. Selanjutnya, Zauku keluarga tidak seperti keluarga Yan. Bahkan jika itu adalah kompetisi untuk peringkat mortal, kita semua adalah sesama murid dan teman. Bagaimana mungkin Su Fang tidak mengerti? Zau Wuji lah yang merendahkan dirinya untuk berteman dengannya. Di masa lalu, Zau Wuji adalah sosok yang tinggi dan perkasa sebagai peringkat pertama di peringkat mortal. Ditambah lagi dengan fakta bahwa dia telah menerima bantuan dari para petinggi gerbang penyegel abadi, dia pasti akan menjadi seorang jenius di surga sentuhan abadi. Di sisi lain, Su Fang hanyalah seorang jenius tanpa latar belakang apapun. Tapi sekarang berbeda, Su Fang telah memasuki posisi kedua di mortal ranking. Secara alami, dia akan menerima bantuan dari para petinggi. Itulah sebabnya Zau Wuji mulai memperhatikan Su Fang. Itu bukan masalah. Jika aku punya waktu, aku pasti akan mengunjungimu. Su Fang sangat senang. Dia akhirnya memiliki kesempatan untuk mengetahui di mana roh sihir Faletki berada. Zau Cheng Jing juga tidak datang dengan sia-sia. Dia pergi mencari Su Fang untuk memperdagangkan sejumlah sumber daya. Dia hanya pergi ketika dia sudah puas. Kakak senior Fang, aku akan ikut denganmu ke Sky Arena. Tiga hari kemudian, Su Fang baru saja meninggalkan surga-surgawinya ketika Zheng Dao Xin dan lebih dari seratus ahli lainnya berinisiatif untuk pergi bersama Su Fang ke Sky Arena. Jelas sekali, orang-orang ini ingin menjilatnya. Orang lain mungkin tidak peduli, tetapi Zheng Dao Xin masih harus memberi mereka muka. Dia terbang bersama mereka. Banyak ahli yang berinisiatif untuk mengenal Su Fang. Su Fang telah melihat banyak wajah orang-orang ini. Dulu ketika dia dan Dao Huliang memasuki ritus Dao, mereka telah disingkirkan. Sekarang dia telah dinominasikan untuk Mortal Ranking, orang-orang ini ingin mengenalnya. Di Arena Langit, ada begitu banyak orang. Saudara muda Fang, berhati-hatilah. Lebih dari seratus murid surga gua bulan beku terbang ke udara dan mengamati area tersebut. Ada ribuan orang di sekitar Sky Battle Ring, dan semua orang terpengaruh oleh aura ini. Zheng Dao Xin menepuk bahu Su Fang, dan Su Fang terbang ke Sky Battle Ring di bawah tatapan semua orang. Di dalam penghalang, sesosok tubuh berbalik. Itu adalah Yan Tian Qiang. Ini Yan Tian Qiang. Kakak senior Yan, apa hubunganmu dengan Yan Qi? Tanya Su Fang begitu dia memasuki penghalang. Ketika Yan Tian Qiang mendengar ini, awalnya dia memasang ekspresi tak terduga di wajahnya, tapi dia sengaja menahan amarahnya, menyebabkan dia langsung berubah menjadi jahat. Kamu menanyakan hal yang sudah jelas, kan? Yan Qi adalah sepupuku, dan kematiannya pasti ada hubungannya denganmu. Tapi hari ini, aku secara terbuka menantangmu, bukan membalas dendam. Saya tidak peduli jika Anda membalas dendam atau menantang saya. Saya tidak peduli jika Anda punya cara untuk mengalahkan saya. Su Fang mengambil inisiatif untuk melepaskan pedangki cakrawala agungnya. Cakar ilahi naga langit. Ketika Yan Tian Qiang melihat Su Fang mengeluarkan kahliannya, dia segera melesat dan mengangkat tangannya. Kelima jarinya seperti cakar elang saat dia mencakar Su Fang. Kekuatan. Dua cetakan cakar sepanjang 30 meter meledak di depan Su Fang, menghancurkan pedangki surgawi yang menyeluruh. Saya ingat Yan Chang Luo mengolah energi astral surgawi kuning kecil. Saya pikir ahli lain dari keluarga Yan juga mengembangkan kemampuan surgawi yang sama. Yan Tian Qiang benar-benar memiliki kekuatan untuk menantangnya. Suara mendesing. Kultifator mana yang tidak takut dengan api. Penghalang kuali astral ilahi surgawi. Su Fang mengira Yan Tian Qiang akan menghindar. Tapi yang tidak dia duga adalah Yan Tian Qiang akan menggunakan energi astral ilahi kuning kecil untuk membentuk kuali di sekelilingnya. Dia terus menggunakan energi astral ilahi surgawi untuk memblokir api surgawi. Su Fang sekali lagi menggunakan energi astral ilahi penguasa membuat Yan Tian Qiang lengah. Su Fang tiba di belakang Yan Tian Qiang dan menjentikkan jarinya. Pedang cakrawala agung ki melesat ke arah punggung Yan Tian Qiang. Dentang. Mereka semua dihadang oleh Divine Astral Cauldron. Kamu tidak sekuat Xiang Ying tapi kamu masih cukup kuat. Su Fang telah melihat kekuatan lawannya. Dia berulang kali menggunakan energi astral ilahi penguasa untuk menunjukkan keunggulan absolutnya. Dengan energi astral ilahi penguasa Su Fang terus melepaskan ki pedang cakrawala besar membungkus Yan Tian Qiang seperti pangsit. Meskipun dia tidak bisa menembus pertahanan kuali dia masih bisa mencegah Yan Tian Qiang bergerak. Kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran besar dalam menyerang dan bertahan. Ribuan murid yang menyaksikan semuanya melihat betapa kuatnya Su Fang. Dia sebenarnya memaksa Yan Tian Qiang untuk membela diri. Jika ini terus berlanjut cepat atau lambat Yan Tian Qiang akan kehabisan tenaga. Dia akan dikalahkan oleh Su Fang. Setelah pertarungannya dengan Xiang Ying berapa banyak orang yang tahu bahwa Su Fang dipenuhi energi. Dia menjadi lebih kuat. Di dalam kerumunan Zhao Wu Ji dan beberapa ahli lainnya sedang menyaksikan pertempuran dari jauh. Dia bisa melihat bahwa kekuatan Su Fang telah meningkat cukup banyak dibandingkan saat dia melawan Xiang Ying. Suara mendesing. Suara mendesing. Yan Tian Qiang dikelilingi oleh roh api dan pedang ki. Tidak bisa menyerang dia hanya bisa bertahan. Sepertinya dia adalah mangsa yang menunggu untuk disembeli. Namun tiba-tiba puluhan Rune muncul. Ada yang salah dengan aura Rune. Su Fang tidak berani bersantai sejenakpun. Dia mengaktifkan Flash Vetus Divine Armor dan memadatkan Grand Heavenly Sword Ki miliknya. Dia menggunakan langkah ilahi penguasa untuk menghindari serangan Rune. Tidak ada yang tahu jenis energi apa yang terkandung di dalam Rune. Siapa? Siapa? Kecepatan Rune tiba-tiba berubah. Rune itu tidak diringkas oleh seorang penggarap alam umur panjang, Green Feather King mengingatkan Su Fang. Itu adalah Rune yang dipadatkan oleh seorang penggarap alam abadi. Jadi begitu, dia benar-benar sampah. Dia ingin menggunakan kekuatan alam kematian untuk membunuhku. Su Fang akhirnya mengerti mengapa Yan Tian Qi yang berani menantangnya. Rune itu tiba-tiba meledak, dan jaring emas yang terkondensasi dari energi astral ketuhanan surgawi milik Goldi turun. Sepertinya itu bisa menekan dan menghancurkan siapapun. Pedang hati. Dia melambaikan tangan kanannya, dan pedang ki yang seperti harta karun ajaib melesat dari telapak tangannya ke arah jaring. Bang! Pedang ki menghantam jaring, menyebabkannya bergetar. Kecepatan penindasannya melambat, dan pedang ki hancur. Itu terus jatuh ke arah Su Fang. Namun Su Fang telah menggunakan langkah astral ilahi penguasa untuk melarikan diri dari jangkauan jaring. Dia kemudian menggunakan swathard dalam jumlah besar. Dengan senyuman yang mendominasi, dia menusupkan hati pedang ke dalam pertahanan kuali astral ilahi. Ledakan. Sebuah ledakan mengejutkan terjadi dari dalam. Ah! Manusia api yang menyedihkan terlempar karena ledakan tersebut. Itu adalah Yan Tian Qi yang. Metode apapun tidak ada gunanya di hadapan kekuatan. Di luar, Zhao Wu Ji melihat nasib Yan Tian Qi yang dan mencibir, kau menyebabkan kehancuranmu sendiri. Mereka yang bisa memasuki peringkat fana semuanya mengandalkan kekuatan mereka. Kau sebenarnya menggunakan rune yang diringkas oleh ahli alam kematian. 218. Para ahli di sekitar arena pertempuran surgawi semuanya adalah elit dari surga abadi yang lebih rendah. Secara alami, mereka dapat melihat bahwa jimat yang dikondensasi oleh ahli undet itu sangat kuat. Semua orang mengejeknya. Jika semua orang menggunakan kekuatan ahli undet, lalu apa gunanya berjuang untuk daftar fana? Jika jimat itu dipadatkan sendiri, maka tidak akan ada keberatan. Fang Yue terlalu kuat. Bahkan jimat ahli mayat hidup pun tidak mampu menekannya. Kekuatan jimat itu sudah pasti mencapai tahap surga pertama dari alam mati. Kekuatan Fang Yue pasti telah mencapai alam mati. Apa yang dilihat kebanyakan orang adalah penampilan Su Fang yang luar biasa. Luar biasa, jenius sekali, jika dia ingin menantangku, bukankah dia harus berusaha keras? Zao Wuji dengan murung menatap arena pertempuran surgawi. Ancaman. Dia merasakan ancaman yang sangat besar datang dari Fang Yue, seseorang yang bisa mengalahkan Xiang Ying dan sekarang menghancurkan kekuatan ahli alam abadi. F. Fang Yue, kita berdua tidak bisa hidup bersama. Di dalam Heavenly Battle Arena, Yan Tianqiang telah dibakar menjadi seorang pengemis. Dia jatuh ke tanah, muntah darah dan meringis kesakitan. Su Fang menyingkirkan suan guang miliknya dan perlahan terbang. Dia menunduk dengan jijik. Kamu menyebut dirimu jenius, tapi sebenarnya kamu menggunakan jimat ahli mayat hidup. Mulai sekarang, kamu tidak akan punya kesempatan untuk menantang daftar fana. Tidak ada yang akan menerima orang tercelah sepertimu. Lebih jauh lagi, bahkan jika kamu berkultivasi untuk 10 ribu tahun, kamu masih belum bisa menandingi ahli dalam daftar fana. Kamu tidak akan menjadi jenius. Pada akhirnya, kamu hanya sampah. Astaga! Su Fang menghilang dari arena pertempuran surgawi. Aku bersumpah, selama aku punya kesempatan, aku pasti akan membalas dendam hari ini. Yan Tian Qiang memandang tanpa daya saat Su Fang pergi. Dia tidak tahu bahwa di mata ribuan ahli di sekitarnya, dia telah menjadi seekor anjing terus-menerus. Surga Bulan Es Setelah beberapa saat, Su Fang kembali ke surga bersama Zheng Dao Xin dan yang lainnya. Setelah bertukar beberapa kata, Su Fang kembali ke Gua Abadi dan mulai berkultivasi. Setelah bertarung dengan Yan Tian Qiang, Su Fang memahami betapa pentingnya dan berpengaruhnya keluarganya di sekte penyegel abadi. Mereka bahkan dapat mempengaruhi persaingan untuk mendapatkan daftar fana. Itulah kekuatan keluarganya. Puluhan ribu pil afrodisiak telah dimurnikan. Dia memeriksa situasi Flaming Cloud Spirit God, True Devil Blood Plate, dan Pagoda 6 Jalan Suan Huang. Dia tidak menyangka bahwa komandan muda itu akan mampu memurnikan lebih dari 100 ribu pil impotensi dengan 34 budaknya setelah menyempurnakan beberapa puluh ribu pil impotensi. Dia masih harus menangkap lebih banyak komandan junior dan budak. Tidak perlu menggunakan segel disintegrasi setan langit untuk menghadapi seseorang seperti Yan Tian Qiang. Kemampuan hebat ini hanya akan berguna ketika saya bertemu lawan yang benar-benar sulit di masa depan. Pertarungan dengan Xiang Ying telah sedikit mempengaruhi Su Fang, tetapi pertarungan dengan Yan Tian Qiang hanya menghabiskan sedikit energi, dan Su Fang dengan cepat pulih. Berdengung. Token itu juga menjadi hidup pada saat ini. Adik laki-laki. Sebelum dia bisa memeriksanya, dia mendengar Zheng Daoxin berteriak di luar. Dia melihat token itu dan melihat bahwa Yan Cai Feng memanggilnya. Setelah meninggalkan gua, Zheng Daoxin berinisiatif menyambutnya. Master Sekte mengirimku untuk memberitahumu agar bergegas. Dia mungkin punya misi untukmu. Su Fang dengan sopan bertanya, kakak senior, tahukah kamu apa misinya? Zheng Daoxin membawa Su Fang dan terbang ke udara, perlahan mendekati Sekte King Shandao. Itu pasti berhubungan dengan domain labu surgawi. Domain labu surgawi terletak di kedalaman benua Cakrawala Merah. Domain ini berisi harta karun yang tak terhitung jumlahnya, dan yang paling aneh adalah laburoh. Itu adalah harta karun yang diinginkan oleh setiap vaksi. Saya mendengar bahwa Sekte Penyegel Abadi kami telah memperoleh lebih dari selusin laburoh dalam 10.000 tahun terakhir. Domain labu surgawi. Bukankah itu tempat di mana Flaming Cloud Spirit God dilahirkan? Clan King dari Kota Tiang Pedang tidaklah sederhana. Mereka bisa membiarkan keturunannya mendapatkan laburoh, tapi pewaris generasi kedua itu tidak menghargai harta seperti itu. Dia telah mendapatkan salah satu harta karun yang diimpikan semua orang. Jika misi ini benar-benar ditujukan ke domain labu surgawi, dia mungkin memiliki kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak laburoh. Pintunya berkedip, dan Su Fangda melangkah masuk. Dia langsung melihat Yan Chai Feng duduk di depan aula, menatapnya. Sekte Master, apa perintahmu? Yan Chai Feng memberi isyarat agar Su Fang duduk. Saya sudah mengetahui proses Yan Tian Qiang menantang Anda. Anda melakukannya dengan sangat baik, dan Anda juga memamerkan kekuatan surga bulan beku saya. Awalnya saya ingin membiarkan Anda beristirahat sebentar, tetapi ada banyak misi untuk Anda kali ini. Itu sebabnya saya memanggil Anda ke sini. Saya ingin Anda pergi ke domain labu surgawi untuk menjalankan misi. Murid akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan misinya. Karena tujuannya adalah domain labu surgawi, Anda harus memahaminya. Domain labu surgawi lahir bersamaan dengan lahirnya benua Nimbus Merah. Pada saat itu, tidak ada manusia atau pembudidaya di benua Nimbus Merah. Kelahiran domain labu surgawi jauh melampaui kekuatan lainnya. Dengan demikian, ada harta surgawi yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya, seperti pembuluh darah roh, ramuan roh, dan buah roh yang telah hidup selama puluhan ribu tahun. Segala jenis benda roh adalah sangat membantu bagi ahli alam abadi. Ada juga berbagai bahan yang diperlukan untuk memurnikan pil dan alat pemurnian. Harta terbesar di dalamnya adalah labu roh. Setiap labu roh adalah harta yang langka. Setelah kekuatan besar atau kecil mendapatkannya, mereka dapat membawanya kembali ke sekte untuk diolah. Mereka berhasil mengolah beberapa labu roh. Dan setiap labu roh cocok untuk dikembangkan oleh murid manapun. Terlebih lagi, dapat dibudidayakan oleh ahli alam abadi atau ahli yang telah menjadi ahli alam abadi. Beberapa kekuatan di benua nimbus merah telah mengolah banyak labu roh menjadi harta magis yang tiada taraf setelah puluhan ribu tahun berkultivasi. Mereka bahkan dapat menyerap setengahnya dari sekte tersebut ke dalam domain labu roh. Sekte telah memperoleh berita tentang kelahiran domain labu roh. Saat ini, kami tidak begitu yakin, tetapi jika ada kemungkinan seperti itu, Anda harus memikirkan cara untuk mendapatkan labu roh. Jika Anda mendapatkan roh labu dan berikan kepada sekte, sekte dapat menggunakannya untuk menumbuhkan lebih banyak labu roh. Dengan cara ini, banyak jenius di sekte dapat memilikinya. Mendapatkan labu roh adalah misi Anda. Banyak dari tujuh gua surga besar juga telah mengirimkannya. Keluar beberapa jenius untuk mencari domain labu roh. Bahkan gua surga bulan beku kami memiliki lebih dari sepuluh murid yang berpartisipasi. Anda adalah peserta dari gua surga ini. Saya harap Anda dapat memperoleh domain labu roh dan memenangkan kejayaan untuk gua kami surga. Yan Chai Feng menjelaskan semua aspek misi dengan jelas. Su Fang membungku. Saya mengerti. Jika saya benar-benar menemukan domain labu roh, saya akan segera melapor ke sekte. Selain domain labu roh, pesaing dari kekuatan lain juga merupakan lawanmu. Selain itu, ada juga beberapa ahli klan iblis yang telah menyelinap ke dalam domain tersebut untuk mengolahnya. Faktanya, domain dari domain labu surgawi awalnya tempat di mana beberapa goblin besar dibudidayakan. Kemudian digantikan oleh berbagai kekuatan budidaya. Meski begitu, masih ada beberapa goblin besar dari klan iblis yang berkultivasi di beberapa ruang misterius di domain-domain labu surgawi. Sama seperti iblis klan, mereka hanya ingin membunuh pembudidaya manusia. Ingat ini baik-baik dan besiaplah, kata Yan Cai Feng lembut, penuh kekhawatiran. Setelah meninggalkan Aula Utama, Su Fang bertemu Zheng Dao Xin lagi. Yang terakhir memastikan bahwa itu adalah domain dari domain labu surgawi dan dengan hangat memberitahu Su Fang semua yang dia ketahui. Rumah gua. Su Fang tidak terburu-buru untuk segera berangkat ke domain labu surgawi. Sebaliknya, ia terus berkultivasi. Karena ada iblis dari domain labu roh, dia harus menguasai segel disintegrasi iblis surgawi dan lempeng darah iblis yang disempurnakan dengan lebih baik. Domain labu surgawi memang merupakan wilayah klan iblis. Dia kemudian bertanya kepada Green Feather King tentang domain labu surgawi. Benar saja, dia telah menanyakan orang yang tepat. Raja ini pernah berkultivasi di domain labu surgawi. Ketika raja ini masih hidup, tempat itu sudah didominasi oleh kekuatan manusia. Saya mendengar bahwa sekitar 100 ribu tahun yang lalu, hanya klan iblis yang tinggal di sana. Beberapa goblin besar yang kuat membudidayakan di sana. Ketika manusia tumbuh lebih kuat, mereka mulai memasuki domain labu surgawi untuk memperebutkan sumber daya. Misalnya, sekter roh 30 ribu tahun yang lalu. Kemudian, sebagian besar ahli klan iblis dibunuh, ditekan, atau ditinggalkan. Tempat itu menjadi tempat bagi manusia untuk memperebutkan harta karun. Raja ini juga menyelinap untuk mengambil domain labu roh. Sayangnya, dia tidak memiliki kesempatan itu. Sufang mendecahkan lidahnya. Aku berharap ada domain goblin besar. Semakin banyak, semakin baik. Aku bisa menekannya. Selain itu, aku tidak akan menyerahkan pada sekte penyegel abadi. Cerdas! Sekte penyegel surgawi berkata bahwa para kultifator biasa tidak bisa memurnikan labu roh. Meskipun mereka tidak salah, kamu mempunyai kemampuan untuk membuat labu roh tumbuh dan bertransformasi. Labu roh flamplut milikmu hanyalah labu anak-anak yang dibesarkan oleh yang rusak sekte pedang, bukan induk labu. Jika kamu bisa mendapatkan induk labu, kamu pasti mempunyai kualifikasi untuk membangun kekuatan kelas 2. Membiarkan sekte penyegel surgawi mengambil keuntungan darimu adalah sesuatu yang hanya dilakukan oleh orang bodoh. Raja Bulu Hijau kembali memuji Sufang. Aku sangat akrab dengan wilayah labu surga. Ibu Rubah Dao Zen dan Kaisar Tikus Bor Langit juga telah berkunjung ke sana berkali-kali. Kaisar Tikus Bor Langit itu memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan melintasi bumi. Entah berapa banyak harta yang diperolehnya. Di sana, jika kamu bisa menekannya, kamu akan benar-benar menjadi orang kaya. Dengan aku diam-diam menemanimu ke domain labu surga, kamu pasti bisa mendapatkan banyak harta. Misalnya, ada banyak bahan alkimia di sana, terutama air roh. Saya tidak sabar. Tiba-tiba, dia membuka matanya. Dia berhenti berkultivasi dan bersiap untuk pergi. Benua Cakrawala Merah berbentuk seperti labu besar. Di dalam perut labu benua itu terdapat tempat yang sangat kuno dan berbahaya. Itu disebut domain labu surgawi. Disebut tempat berbahaya bukan hanya karena goblin besar dari ras iblis, tetapi juga karena segala jenis racun alami. Bahkan goblin besar dari ras iblis pun takut dengan banyak kekuatan di dalamnya. Meskipun sangat berbahaya, selama puluhan ribu tahun, alam labu surgawi selalu menjadi tempat berburu harta karun bagi banyak penggarap dari seluruh benua nimbus merah. Domain labu surgawi ditutupi oleh sejumlah besar gunung dan hutan yang luas. Di kedalaman hutan adalah pintu masuk ke domain labu surgawi. Pintu masuknya tertutup kelembapan sepanjang tahun. Pintu masuknya terlalu besar, dengan diameter 50 km. Itu kira-kira sebesar ibu kota sebuah kerajaan. Aku butuh waktu setengah bulan untuk sampai ke sini. Di kedalaman kabut, sesosok tubuh melintas di hutan. Itu tidak lain adalah Sufang, yang berasal dari sekte penyegel abadi. Aduh! Saat dia terbang melewati hutan lain, dia tiba-tiba mendengar teriakan iblis yang menakutkan. Ini adalah iblis lain yang ditemui Sufang di pinggiran domain labu surgawi. Sayangnya, budidayanya tidak cukup tinggi, dan bahkan inti emasnya belum terkondensasi. Kalau tidak, hal itu akan ditekan olehnya. Suara Raja Bulu Hijau terdengar. Di depan adalah wilayah labu surgawi. Goblin besar yang sebenarnya semuanya ada di ruang dalam. Selama mereka tidak bertemu dengan sekte kuat seperti sekte penyegel abadi, Goblin besar adalah pemimpin tertinggi tempat ini. Namun, jika kekuatan besar ingin membunuh Goblin besar, mereka harus membayar mahal. Selama beberapa murid penting tidak mati di sini, atau jika labu surgawi sejati muncul, kekuatan besar tidak akan dengan mudah menyerang Goblin besar. Goblin! Kalau begitu, bukankah murid penting dari negara besar bisa melakukan apapun yang mereka inginkan di sini? Sufang terkejut. Ini tidak sesederhana kelihatannya. Wilayah labu surgawi sangat rumit. Beberapa Goblin besar tidak takut pada kekuatan besar. Ada juga beberapa ahli Dao Iblis. Mereka membunuh murid kekuatan besar, mencuri harta mereka, dan lalu pergi. Tidak akan mudah bagi negara-negara besar untuk mengejar mereka. 219. Menurut penjelasan Green Feather King, Heaven Got Domain benar-benar tempat yang berbahaya. Setelah melewati beberapa hutan lagi, mereka tiba-tiba mendapati diri mereka melayang di udara. Tidak ada tanah di bawah mereka, melainkan pusaran kabut yang tak berdasar. Di alam labu surgawi, Su Fang mendapati dirinya berdiri di atasnya. Domain labu surgawi sangat misterius. Ada banyak jenis orang, terutama orang-orang dari benua lain. Ada setan, hantu, dan bahkan dewa ular berkepala manusia. Bahkan ada ahli dari dunia lain, seperti pedang teratai hijau sekte. Sebelum memasuki domain labu surga, Green Feather King memperingatkannya. Memasuki dunia kabut di bawah, dia merasakan aura rumit berkumpul di udara. Setelah menghabiskan setengah dupa, dia masih belum mencapai wilayah labu surga. Itu benar-benar layak menjadi tempat terdalam di benua cakrawala merah. Gunung berapi bawah tanah. Setelah beberapa saat, Su Fang, yang sedang berdiri di atas pedang terbangnya, tiba-tiba melihat beberapa percikan api berkedip-kedip di kabut bersama dengan gelombang panas. Selain kabut, juga terdapat abu vulkanik. Setelah turun sedikit lagi, mereka akhirnya tiba di Heaven God Domain. Di depan mereka ada gunung berapi yang mengejutkan. Itu bahkan lebih tinggi dari gunung berapi Crimson Palem. Sepertinya akan meledak. Gunung berapi ini memiliki batu api yang akan meletus. Itu tergantung keberuntunganmu. Atau kamu bisa memasuki gunung berapi itu. Ku dengar ada buah ular api di sana. Saat dia mendekati gunung berapi, Su Fang bisa mendengar suara nafas beberapa orang. Setelah beberapa saat, belasan petani tiba di gunung berapi tersebut. Di arah lain, ada juga kelompok yang terdiri dari dua atau tiga orang petani. Mereka semua memperhatikan lava yang meletus dari gunung berapi tersebut. Itu tidak terlihat ganas, tapi kadang-kadang ada cahaya yang berkelap-kelip di dalam lava. Sepertinya itulah batu api yang mereka bicarakan. Green Feather King berkata, Nak, kamu memiliki pagoda enam jalan Suanhuang dan gajah dewa api. Kamu pasti bisa memasuki gunung berapi untuk mencari harta karun. Waktu itu, Dao Wuliang dan aku memperoleh buah ular api berumur seribu tahun di gunung berapi Palem Merah. Jangan bilang kalau tidak ada ahli lain yang bisa memasuki gunung berapi untuk mencari harta karun. Su Fang ragu-ragu. Dia datang untuk mengambil labu roh. Raja bulu hijau terkekeh. Gunung berapi itu sangat besar dan ruang di dalamnya sangat dalam. Bahkan jika ada ahli yang masuk, mereka tidak mungkin mengambil semua harta karunnya. Buah ular api berusia ribuan tahun apa? Domain labu surga ini telah ada selama puluhan ribu tahun. Ada beberapa buah ular api yang berumur sepuluh ribu tahun. Raja ini pernah memperoleh beberapa di antaranya. Buah ular api itu yang berumur puluhan ribu tahun sebanding dengan barang-barang ajaib bermutu tinggi. Mereka sangat membantu untuk budidaya pil ular api. Setelah perkenalan berulang kali dari Green Feather King, Su Fang akhirnya tidak bisa menahan godaan. Bagaimanapun, dia tidak tahu apakah adalah buruh, jadi sebaiknya dia mendapatkan beberapa harta terlebih dahulu. Begitu dia memakannya, itu akan menjadi miliknya. Su Fang memiliki pemahaman mendalam tentang buah ular api. Dulu ketika dia berkultivasi di Provinsi Tianmen, jika dia tidak memperoleh buah ular api, dia tidak akan mampu tumbuh sampai pada titik di mana dia bisa mendekati gunung berapi tersebut. Sebagian besar pembudidaya sedang mencari batu api di lahar. Mereka semua berada di alam panjang umur. Astaga! Saat dia memasuki gunung berapi, dia menggunakan seni pergeseran tulang untuk mengubah penampilannya. Dia juga menggunakan Flash Vetus Divine Armor dan kemampuan Suan Huang untuk melindungi dirinya sendiri. Dia memasuki gunung berapi dan melihat beberapa lava mengalir keluar dari gunung berapi. Su Fang tidak bisa tidak memikirkan reruntuhan Sekter Roh. Ruang magma di bawahnya sama, tetapi suhu magma di sini bahkan lebih tinggi. Karena labu surga berada terlalu dalam di inti benua Nimbus Merah, ada banyak energi yang melewati Sekter Roh. Selama mereka tidak memasuki kedalaman lava, para ahli undiing bisa memasuki gunung berapi tersebut. Adapun para ahli kematian, mereka tidak memiliki harta api apapun. Ruang gunung berapi itu sangat mengejutkan. Setelah lama mencari, mereka tidak menemukan buah ular api. Mereka menemukan beberapa batu api. Para pembudidaya ini sangat kuat. Sepanjang jalan, Su Fang bertemu dengan beberapa pembudidaya terbang. Namun saat ini, dia melihat sebuah kapal. Iya, itu adalah sebuah kapal. Kapal ini sangat biasa, tapi tidak terbuat dari kayu. Itu adalah harta karun yang terpesona. Harta karun ajaib berbentuk perahu, dan harta karun bermutu tinggi. Ada lebih dari 20 orang di kapal itu. Mereka memegang peralatan mirip jala. Mereka menebarkan jaring ke lahar. Beberapa di antara mereka sedang menarik jaring. Ada beberapa batu api di jaring. Green Feather King menjelaskan, jangan pernah berpikir untuk menyerang mereka. Mereka jelas berasal dari serikat pedagang tingkat atas. Mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk mencari harta karun. Basis budidaya mereka tidak lemah. Kebanyakan dari mereka berada di alam abadi. Bahkan ahli dari sekte penyegel abadi tidak akan berani menyinggung mereka. Hanya ahli dao iblis atau iblis besar yang berani menyerang mereka. Ada beberapa serikat pedagang di dunia labu langit yang menghabiskan sebagian besar waktunya mencari harta karun. Sekarang bahwa labu roh telah muncul, saya yakin semua negara besar telah mengirimkan ahlinya ke sini. Domain labu surga dipenuhi oleh orang-orang dari berbagai kekuatan. Bagaimana para petani nakal bisa bertahan hidup? Setelah menemukan ruang kosong, Su Fang memasuki pagoda 6 jalan Suan Huang dan menyusut hingga seukuran jari. Dia kemudian menyelam ke kedalaman magma. Ini adalah kekuatan item encantet tingkat raja. Di kedalaman magma, pagoda 6 jalan hitam kuning dengan rakus menyerap panas terik. Su Fang juga menggunakan flaming cloud spirit god untuk menyerap panas terik. Pada saat yang sama, pedang roh kembar angin dan api melayang di ruang hitam kuning, memungkinkan pedang roh kembar angin dan api menyerap panas terik dari dunia luar. Meskipun pedang ganda angin dan api berasal dari sekte penyegel abadi, itu adalah item sihir tingkat tinggi yang sering digunakan Su Fang di masa depan. Dia tidak khawatir bahwa sekte penyegel abadi akan mengambilnya kembali dan menyempurnakannya menjadi item encantet bermutu tinggi. Di masa depan, dia akan memiliki pijakan di sekte penyegel abadi. Dengan lonceng penyerap jiwa 7 warna, berapa banyak orang di sekte penyegel abadi yang bisa menandinginya? Tuan, batu awan api. Ada segunung batu awan api. Butuh setengah hari bagi pagoda 6 jalan Suanhuang untuk mencapai kedalaman lahar. Ada tebing di kedalaman lava, dan kuning mendalam menemukan batu flameklud dalam jumlah yang mengejutkan. Dia mengeluarkan kantong kosong dan menyerap semua batu flameklud. Dengan jumlah yang begitu mengejutkan, tidak akan menjadi masalah baginya untuk membeli item encantet bermutu tinggi. Para ahli dari serikat pedagang di atas mungkin membutuhkan beberapa tahun untuk mendapatkan begitu banyak batu flameklud. Namun Sufang hanya membutuhkan setengah hari untuk mendapatkannya dengan mengandalkan pagoda 6 jalan Suanhuang. Sufang sangat bersemangat setelah mendapatkan batu flameklud. Dia menantikan harta karun di bawah. Bahkan jika dia tidak bisa mendapatkan laburoh, dia masih bisa mendapatkan harta lainnya. Melanjutkan ke depan, Sufang menyampaikan, kuning mendalam, carilah secara perlahan di sepanjang tebing flameklud. Seharusnya ada buah flameklud di sana. Kultifator biasa tidak akan bisa datang ke sini. Sepertinya ada ki mengerikan tidak jauh di depan. Sesampainya di tebing lain, Green Feather King tiba-tiba berjalan mendekati Sufang. Suruh si kuning mendalam bekerja sama dengan raja ini. Rasakan dengan hati-hati. Aku ingin tahu apakah itu adalah goblin besar yang tiada taranya. Pakar monster manapun yang bisa berkultifasi di sini pasti merupakan eksistensi yang sangat kuat. Ada ahli mengerikan di sini. Sufang berkeringat dingin. Dia mengira bahwa dia lah satu-satunya yang dapat mengandalkan pagoda 6 jalan Suanhuang untuk mencapai dunia bawah tanah ini. Raja Bulu Hijau tidak mengatakan apapun. Beberapa harta dan mantra magis dengan cepat menyatu dengannya. Matanya berubah warna menjadi merah darah. Beberapa saat kemudian, Sufang menjadi tidak sabar. Green Feather King tiba-tiba tertawa, haha, dia bukan ahli monster. Tidak, hanya saja dia bukan ahli monster yang hidup. Seharusnya dia adalah ahli monster yang mati di sini. Itu adalah peringatan palsu. Kupikir kita harus melawan Big Goblin di sini. Sufang menghela napas lega. Green Feather King meliriknya, apa yang kamu tahu? Mayat iblis besar yang mati di sini tidak akan meleleh. Mungkin mayat mereka akan berubah menjadi harta karun alam di bawah lahar. Bocah, kamu akan menjadi kaya. Peluang besar lainnya akan datang. Kuning mendalam, apakah kamu mendengarnya? Itu lebih seperti itu. Goblin besar dan manusia biasa yang baru berkultivasi selama beberapa dekade sebenarnya memiliki bahasa yang sama. Sufang dengan tidak sabar mempercepat kecepatan kuning mendalam. Adapun Green Feather King, dia juga dipenuhi rasa ingin tahu. Setelah melewati tebing lain, mereka sampai di suatu tempat yang sepertinya berada di tengah-tengah gunung. Ada api roh mengerikan yang menyala di sana. Itu bukanlah nyala api biasa, melainkan nyala api roh merah. Tuan, itu benar-benar mayat goblin besar. Sepertinya sudah mati bertahun-tahun yang lalu. Pagoda 6 Jalan Suanhuang masih sangat berhati-hati. Setelah memastikannya, mereka terus mempercepat. Green Feather King dan Sufang dengan penuh semangat menatap mayat Big Goblin. Mereka memiliki keinginan untuk terbang keluar dari Pagoda 6 Jalan Suanhuang dan langsung menuju ke sana. Dengan sangat cepat, Sufang mengunci api roh dari kerangka merah yang terbakar. Senior, mayat iblis yang kamu sebutkan hanya tinggal tulangnya saja. Aku benar-benar tidak tahu jenis goblin besar apa itu. Sayang sekali dia mati di sini. Basis budidayanya tampaknya telah terkondensasi selama hampir seribu tahun. Basis budidayanya tidak jauh berbeda dengan milik raja ini. Puncaknya, aku hanya tidak tahu sudah berapa lama dia mati. Kuharap itu bukan teman raja ini. Raja bulu hijau menghela nafas. Bagaimanapun, mayat di depannya adalah salah satu dari jenisnya sendiri. Ketika mereka mendekat, mereka melihat mayat itu panjangnya lebih dari 30 meter. Tampaknya dalam posisi tidur. Tanpa daging apapun, merupakan keajaiban bisa dipertahankan setelah dibakar oleh lahar selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Pagoda 6 Jalan Suanhuang melambat. Green Feather King tiba di depan gerbang pagoda dan dengan cermat memeriksa mayat itu bersama Sufang. Empat komandan junior dan Bai Ling juga berada di samping. Ada api roh yang sangat mengejutkan di tengahnya. Green Feather King menemukan sesuatu. Untuk mayat yang telah dibakar entah sudah berapa tahun, sulit bagi Sufang untuk menemukan harta karun apapun di ruang Suanhuang. Tapi Green Feather King berbeda. Dia telah hidup selama lebih dari 10 ribu tahun, dan dia juga seorang ahli iblis. Dia secara alami memiliki pemahaman tentang mayat iblis. Ketika dia melihat kekuatan pagoda 6 Jalan Suanhuang, dia mengambil tali awan ilusi dari Sufang dan menggunakannya untuk menghilangkan api roh. Labu roh Flamklud juga terbang keluar. Bersama dengan ilusion Cloud Rope, ia menyedot api roh. Di tengah kerangka, ada lebih dari selusin bunga berwarna darah. Tingginya kurang dari satu kaki, dan tidak terlalu mengejutkan. Saat mekar, ukurannya sebesar buah kenari. Harta karun. Sufang segera bertanya, apakah ini bunga keabadian? Green Feather King dengan bersemangat mengendalikan ilusion Cloud Rope untuk mengeluarkan bunga dari tulangnya. Kurang lebih. Lebih spesifiknya, ini adalah bunga inti iblis. Kamu tahu inti iblis yang diberikan kepada raja ini terakhir kali. Ahli iblis ini meninggal di sini, dan dantian serta esensinya dibakar oleh lahar selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, membentuk inti iblis. Inti iblis kemudian dengan cerdik menyerap energi spiritual langit dan bumi dan tumbuh menjadi bunga inti iblis. Nak, tahukah kamu betapa berharganya bunga inti iblis? Izinkan saya memberi Anda perbandingan. Hanya satu dari seratus manusia penggarap alam abadi dapat menumbuhkan bunga keabadian setelah kematian. Tetapi untuk bunga inti iblis, hanya satu dari seribu goblin besar yang dapat menumbuhkan benda roh seperti itu setelah kematian. Sangat berharga, dia terkejut. He he, dengan bunga inti iblis ini, kekuatan raja ini akan meningkat pesat. Bahkan budidaya bango kecil Bailing itu akan mencapai tingkat rubah kecil Dao Wuliang itu. Nak, kamu seharusnya bahagia. Raja ini menginginkannya, kamu dapat menyimpannya. Harta karun yang tiada taranya. Green Feather King sudah mulai membagi harta karunnya. Dia tidak berniat berdiskusi dengan Su Fang. Mencicit? Bagus, Bagus. Bailing mengepakkan sayapnya. 220. Suara mendesing. Tali awan ilusi segera kembali ke pagoda 6 Jalan Suanhuang. Green Feather King mengangkat tangannya dan meraihnya. Di dalam bekas cakarnya yang megah, dia mengambil beberapa bunga dari tali awan ilusi yang memancarkan ki iblis dan ki spiritual alami. Bunga inti setan. Harta yang luar biasa, tidak hanya memiliki ki iblis, tetapi juga memiliki ki spiritual murni. Baik manusia maupun iblis dapat menggunakannya untuk berkultivasi. Su Fang juga melihat bahwa bunga inti iblis sangat luar biasa. Tali awan ilusi mengumpulkan sisa bunga inti iblis. Totalnya ada 11 dan semuanya berwarna merah cerah. Sepertinya ada darah iblis yang mengalir di dalam diri mereka. Tulang-tulang Big Goblin juga telah berubah menjadi kristal api. Sangat cocok untuk dimurnikan. Green Feather King sekali lagi menggunakan ilusion Cloud Trope untuk menarik seluruh kerangka iblis ke dalam ruang Suanhuang. Dia memberi Su Fang 6 bunga inti iblis dan menyimpan 5 untuk dirinya sendiri. Orang tua itu pasti sudah memperhitungkan segalanya. 6 bunga inti setan Su Fang memandang keempat komandan itu dan kemudian ke Bai Ling. Bukankah itu berarti dia hanya punya satu yang tersisa? Saudari Bai, ini milikmu. Tanyakan pada seniormu bagaimana cara memurnikan bunga inti iblis. Su Fang mengambil satu dan memberikannya pada Bai Ling. Bai Ling membuka mulutnya dan menyedotnya. Dia segera pergi mencari Green Feather King untuk mempelajari cara mengolahnya. Dia kemudian memanggil Raja Harimau terbang dan tiga komandan lainnya dan mengeluarkan empat bunga inti iblis. Empat komandan, penampilanmu selama periode waktu ini tidak buruk. Kamu melakukan yang terbaik untuk membuat pil impotensi. Keempat bunga inti iblis ini milikmu. Terima kasih banyak, Tuan. Keempat komandan itu dengan senang hati menerimanya. Di mata mereka, bunga inti iblis ini adalah harta karun yang tiada taranya. Itu benar-benar harta karun yang tiada taranya. Jika mereka tidak bertemu Su Fang, mereka tidak akan bisa mendapatkan harta karun itu sendirian. Hanya ahli setingkat Green Feather King yang memiliki kekuatan dan kesempatan untuk mendapatkan harta karun tersebut. Akhirnya, dia meninggalkan satu untuk dirinya sendiri. Dao itu tidak berperasaan. Aku akan meninggalkan yang ini untukmu. Dao itu tidak berperasaan. Su Fang belum melupakannya. Tuan, saya akan terus mencari harta karun. Suan Huang tampaknya rakus akan harta karun, terutama harta karun dengan atribut api. Secara bertahap ia berpindah lebih jauh ke dunia lava. Peribangau Bailing dan keempat komandan semuanya mendatangi Raja Bulu Hijau. Green Feather King mengeluarkan bunga inti iblis dan membentuk segel. Bailing dan komandan muda mempelajari masing-masing segel tersebut. Wujud manusia Raja Bulu Hijau berangsur-angsur berubah menjadi wujud aslinya, Azure Peng yang sangat besar. Komandan Junior juga bertransformasi menjadi wujud manusianya. Hanya Bailing yang masih dalam wujud aslinya. Tingkat kultivasinya tidak cukup tinggi untuk memadatkan wujud manusia. Kenam monster itu menghembuskan napas, menyebabkan demoniki seperti pusaran muncul dari mulut mereka. Demoniki yang seperti pusaran menyelimuti bunga inti iblis dan mereka melakukan segel magis untuk menyerap demoniki kembali ke tubuh mereka. Selama proses ini, beberapa aura bunga inti iblis terlihat kembali ke tubuh mereka bersama dengan ki iblis. Tuan, itu adalah batu api dalam jumlah besar dan sejumlah kecil batu kristal api. Su Fang sedang memperhatikan metode budidaya Klan Yao dan Suan Huang berkata dengan penuh semangat. Dilihat dari pintu masuk pagoda, tampak ada tebing berbentuk lembah. Dasar lembah dipenuhi batu api yang kecil seukuran kacang hijau, sedangkan yang besar berdiameter 10 kaki. Jumlahnya sungguh mencengangkan, mungkin tidak menjadi masalah untuk membeli artefak Dharma tingkat raja. Dengan batu api ini, kita bisa membeli batu Suan Huang dan batu Giyok asal. Dengan batu api yang begitu banyak, Su Fang benar-benar lupa tentang labu roh yang akan segera muncul. Mengumpulkan batu api dapat digunakan untuk membeli batu Suan Huang dan batu Giyok asal. Ia memperkirakan batu api di bawah gunung berapi dapat digunakan untuk membeli batu Suan Huang dan batu Giyok asal. Mungkin itu cukup untuk memulihkan pagoda 6 jalan Suan Huang. Alhasil, batu api yang berada di bawah lembah dikosongkan ke dalam beberapa kantong. Setiap tas dapat ditukar dengan artefak Dharma bermutu tinggi yang sempurna. Melanjutkan lebih dalam, dengan Suan Huang, lahar tidak hanya bukan ancaman bagi Su Fang, tetapi juga terus membakar Suan Huang, membantunya pulih. Setengah hari kemudian, selama ini, mereka tidak menemukan harta karun apapun. Mereka hanya menemukan sejumlah kecil batu api dan batu kristal api. Su Fang sedang menyiapkan tas kosong untuk mendapatkan lebih banyak harta. Suan Huang muncul lagi. Tuan, sepertinya ada cahaya roh yang berkelap-kelip di tebing depan. Sesampainya di depan pagoda, dia memandang ke depan. Memang ada empat lampu roh yang tersebar di tempat berbeda. Salah satunya berwarna hitam dan emas. Sepertinya itu adalah bunga abadi. Ketika dia mendekat, dia melihat seberkas cahaya spiritual di depannya. Cahaya spiritual itu berbentuk sekuntum bunga. Di dunia lava ini, seharusnya bunga keabadian terkondensasi setelah seorang ahli meninggal. Lagi pula, dia pernah bertemu dengan bunga inti iblis sebelumnya. Ketika dia mendekat, itu benar-benar bunga abadi. Tampaknya ia seorang ahli, dan ahli alam abadi dalam hal itu. Dia telah mati di atas dan kemudian jatuh ke kedalaman lava, jatuh tepat di atas bebatuan di depannya. Sebuah kerangka muncul di bawah cahaya roh. Kerangka itu telah berubah menjadi batu kristal api. Semua cahaya berkumpul pada bunga abadi dan api roh yang menyelimutinya. Dia memanggil dewa api gajah dan menyedot api spiritual. Gajah dewa api terus-menerus berkultivasi dan memurnikan. Semakin banyak api spiritual yang diserapnya, semakin kuat jadinya. Selain itu, gajah dewa api juga membutuhkan batu kuning misterius dan batu giyok asal dalam jumlah besar untuk membentuk artefak magis yang kuat seperti batu kuning misterius. Di sekitar bunga abadi dan kerangkanya, ada sejumlah besar batu roh dan sisa-sisa beberapa harta sihir. Ahli abadi ini telah meninggal di sini, jadi tas yang dia kenakan secara alami tidak dapat menahan lava untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, tasnya meleleh dan ruang di dalamnya meledak. Isinya berserakan dan sebagian besar tanpa ampun dimurnikan oleh lava seperti mayat. Batu roh dan harta ajaib yang ditinggalkan harus berkualitas baik. Kalau tidak, semuanya akan meleleh. Menggunakan ilusion Cloud Trope, dia meraih bunga abadi. Seorang ahli abadi telah meninggal dan membentuk bunga yang berisi bunga abadi. Dengan bunga abadi dan gu darah manusia yang menyerap darah abadi, Sufang akan bisa mendapatkan darah dan kekuatan ahli alam kematian dalam jumlah yang menakjubkan. Itu setara dengan memiliki sumber daya untuk maju ke tahap mayat hidup saat masih dalam tahap keabadian. Kedua harta karun inilah yang dirindukan oleh para tokoh dikdaya tahap mati bahkan dalam mimpi mereka. Jika dibawa keluar untuk diperdagangkan, mereka bisa ditukar dengan senjata sihir tingkat tinggi biasa. Dia pergi ke cahaya roh kedua dan ketiga. Dia tidak hanya mendapatkan dua bunga abadi, tapi dia juga mendapatkan banyak batu roh bermutu tinggi dan bermutu tinggi. Mungkinkah dia ahli jalur iblis? Seharusnya begitu. Ada ki iblis yang lemah. Akhirnya, dia menemukan bunga abadi yang terakhir. Mendekati bunga abadi, dia merasakan beberapa ki iblis darinya. Ini adalah ahli jalur iblis yang telah jatuh, seperti Mo Ying Ren, yang berada di alam kematian. Melihat kerangka itu, dia juga merasakan beberapa iblis ki. Sebagian besar ki iblis telah terbakar oleh lahar. Bunga abadi juga berwarna hitam. Devil kinya adalah yang paling padat, tetapi spirit kinya bahkan lebih padat. Itu juga berisi api roh. Ada juga banyak harta karun yang tersebar di sekitar mayat. Semuanya adalah permata dan batu roh. Tidak ada satupun harta karun ajaib yang tertinggal. Seharusnya itu terjadi setidaknya beberapa ribu tahun yang lalu. Jika bunga abadi yang mengandung ki iblis ini ditukarkan dengan ahli jalur iblis, bukankah nilainya akan mengejutkan? Mengukur bunga abadi yang berkilau dan tembus cahaya, dia sepertinya melihat banyak batu kuning misterius dan batu giyok asal. Keempat bunga abadi dapat ditukar dengan batu kuning mendalam dan batu giyok yuan dalam jumlah tertentu. Kalau terus begini, jika dia bisa mengumpulkan lebih banyak harta karun ini, gajah dewa api dan pagoda enam jalan kuning yang mendalam tidak lagi kekurangan kekuatan. Tuan, ada cahaya roh tidak jauh dari sana. Di dalamnya terdapat nyala api roh. Saat dia hendak pergi, kuning mendalam melihat cahaya roh lain di dasar tebing lain. Ketika Sufang menoleh, itu sebenarnya adalah api roh. Bergegas untuk melihatnya, Deep Yellow terkejut. Tuan, itu adalah harta karun ajaib kelas menengah. Harta itu hilang di dunia lava ini dan sebenarnya memiliki kesadaran. Apakah begitu? Harta karun ajaib dengan roh primordial. Sufang segera pergi untuk melihatnya. Di dalam api roh, ada pedang terbang api roh yang panjangnya kurang dari satu kaki. Itu memang harta karun ajaib kelas menengah. Pedang terbang itu tidak sedingin harta karun ajaib kelas menengah pada umumnya. Sebaliknya, ia tampak sedikit kesulitan saat merasakan pagoda enam jalan Suanhuang. Pagoda enam jalan Suanhuang pada Sufang. Saat ini ia sedang mengembangkan dan memadatkan kesadarannya. Guru, serap langsung ke dalam flaming cloud spirit labu. Selama labu roh memurnikannya, ia akan memiliki roh primordial dalam beberapa dekade. Kemudian master akan memiliki tiga harta karun ajaib dengan primordial roh. Suara mendesing. Tali awan ilusi menembus lava seperti kilat dan dengan cepat melilit pedang terbang yang dikelilingi oleh api roh. Bang! Pedang terbang itu sendiri mulai pecah, dan beberapa pecahan jatuh dari atas. Ia memang memiliki roh primordial, dan pedang terbang itu sendiri telah dihancurkan oleh lava, meninggalkan roh primordial. Sufang meraih flaming cloud spirit god lagi. Ini memang merupakan kesempatan besar bagi flaming cloud spirit god untuk memiliki roh primordial. Dia memiliki dua harta karun ajaib dengan roh primordial di tangannya, pagoda enam jalan Suanhuang dan gajah dewa api. Jika flaming cloud spirit god menyempurnakan roh primordial dari pedang terbang, itu akan menjadi harta karun ajaib dengan roh primordial di masa depan. Sulit bagi harta karun ajaib di bawah tingkat tinggi untuk memiliki roh primordial. Hanya harta karun ajaib tingkat raja, atau yang luar biasa, yang dapat membentuk roh primordial. Jika harta karun ajaib kelas menengah memiliki roh primordial, nilainya akan lebih besar daripada harta karun ajaib tingkat raja tanpa roh primordial. Selain itu, semakin rendah kualitasnya, semakin mudah bagi seorang kultifator untuk mengendalikan roh primordial. Pada akhirnya, itu akan diintegrasikan dengan harta karun ajaib. Mungkin itu bisa dikembangkan menjadi harta karun ajaib sumber kehidupan. Cici. Saat dia menggunakan Flaming Cloud Spirit God untuk menyerap api roh primordial yang dibentuk oleh pedang terbang ke dalam Flaming Cloud Spirit God, dia tiba-tiba merasakan gerakan di ruang di belakangnya. Berbalik, ternyata itu adalah Heferi Bai Ling. Di bawah kekuatan mengerikan yang dilepaskan oleh Green Feather King, Heferi dikelilingi oleh bola api iblis. Banyak bulu rontok, dan sayapnya menghilang. Dia setengah manusia, setengah iblis. Sister Bai akan berubah menjadi bentuk manusia. Su Fang tidak punya waktu untuk memeriksaki pedang roh primordial. Dia terbang ke demoniki yang terbakar di depannya. Begitu dia terbang, dia tidak melihat Heferi Bai Ling. Sebaliknya, dia melihat seorang gadis kecil yang lincah, baru berusia 12 atau 13 tahun. Dia memiliki fitur wajah yang halus, wajah oval, dan kulit yang lembut. Dia tampak berusia 12 atau 13 tahun, tetapi tingginya sudah 1,65 meter. Dia sedikit cantik. Apakah ini masih Sister Bai? Dia jelas cantik. Green Feather King melihat ke bawah dari atas. Jangan ganggu dia. Dia sekarang berada di inti emas, memadatkan esensinya dan akhirnya menyatu dengan bunga inti iblis. Huff, tanpa raja ini, gadis kecil ini akan membutuhkan setidaknya seribu tahun untuk mengembangkan bentuk manusia. Saat ini dia kekuatannya hampir sama dengan rubah kecil Dao Wuli yang itu. Kamu juga mengambil banyak hartaku. Dia tidak bahagia. Green Feather King adalah seorang bajingan tua. Ketika dia melihat sesuatu yang bagus, dia akan menyimpannya untuk dirinya sendiri. Su Fang menatap Bai Ling lagi. Benar saja, dia berada pada saat yang paling penting. Dalam benak Bai Ling, sebuah manik mengembun. Faktanya, itu adalah celah ilahi dari seorang penggarap demonik Ki. Tentu saja, ini berbeda dengan kemampuan ilahi manusia. Dalam demonik Ki, itu disebut manik roh. Ki iblis dari ki iblis diserap oleh ki iblis dari ki iblis. Dan manik roh dalam pikiran terutama menyerap ki spiritual manusia dan ki spiritual langit dan bumi. Dengan cara ini, seseorang dapat mengendalikan manik roh untuk berubah dari ki iblis menjadi bentuk manusia. Dao Wu Liang dan Flying Tiger King keduanya mengolah manik-manik roh. Itulah sebabnya mereka bisa berubah menjadi bentuk manusia. Dengan manik roh ini, Bai Ling tidak hanya memiliki kekuatan sihir yang melimpah, tetapi juga bisa berubah menjadi wujud manusia di masa depan dan berjalan di alam manusia. Raja Bulu Hijau benar. Raja Bulu Hijau lah yang membantu Bai Ling menyempurnakan bunga inti iblis. Bersama dengan energi kuning misterius, dia bisa berubah menjadi bentuk manusia. Terima kasih telah menonton!